kita hati yang kita siapin apa atau apa yang perlu kita siapin Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa ala alihi wa sahbihi wa jema'in Jatuhnya berarti malam ini malam ke-11 Besok malam ke-12 Menurut jumhur ulama' Kebanyakan ulama' berpendapat Malam kelahirannya Rasulullah adalah malam ke-12 Walaupun memang ada pendapat-pendapat yang lain Ada yang bilang malam ke-2, malam ke-7, malam ke-9 dan lainnya Tapi hanya saja kebanyakan ulama' kita memilih malam ke-12 Itu sesuatu yang luar biasa Kan al-imam al-habib al-adhi wa sahbihi berkata Saat al-wada' sahra al-lil matilas sabah Katanya Nah ketika bagiannya dilahirkan malam hari itu terang benerang Seperti pagi hari Bahagianlah Biasanya kalau di malam ke-12 itu mereka bangun Di tengah malam Mempersiapkan diri Mandi rapi-rapi Dan kemudian Sebelum subuh mereka baca maulid Yang di rumah-di rumahnya Yang di pondok-dipondoknya Yang di majelisnya Itu memang luar biasa Suatu yang lain Yang khas Sangat-sangat khas Maulid di saat sebelum fajr Di malam ke-12 itu Oh gitu Iya Nah dengan itu kita menyambut malam Malam Laylat semilat Amin Amin Allah Eh pastinya dengan Banyak-banyak selamat dari awalnya Dan jangan ngurusin dunia deh pada malam itu Limbur dulu Atau di rumah nih Atau di rumah deh Atau keluarga bikin gitu Betul Juga rapi-rapi rumah Rapi-rapiin rumahnya Bersihin rumahnya Bener seakan-akan menyambut Kedatangan Rasulullah Nah begitu Baca murid bareng-bareng Sebelum subuh Masya Allah Nah begitu mungkin kita menyambut malam Ke-12 Alhamdulillah Emang sih Bipeh Maksudnya Ya ini kan Rasulullah mau ulang tahun Kalau pacar kita Kita kasih kado Maaf Orang tua kita Kita siapin Masya Rasulullah enggak Nah kira-kira Kado terbaik apa Yang Sekiranya bagi-bagi orang awam Paling seawam-awamnya orang Yang bisa diberikan Buat Rasulullah Allah Masya Allah Wallahi Paling baik Kado Paling indahnya kado Yang bisa menggembirakan hati Rasulullah Adalah Ya semangatnya kita Untuk Lebih mendekat Ke Rasulullah Semangatnya itu Suatu kado yang luar biasa Nah Pengen mengenal Lebih dekat Pengen tahu Penasarannya kita Kepada Rasulullah Itu sesuatu yang luar biasa Dari situ akan tergerak semuanya Dari penasaran itu Bakal tergerak Pengen tahu Cari tahu Baca Mendengar Mencari Sampai dapat Dimulai dari Pengen tahu Atau penasaran Wahai kata Teman Kalau masih ada penasaran Kalau kita gak penasaran Gimana Biar penasaran Wahai kata Nah Keseorang Paling tidak Kalau seandainya Agak susah Solawatan Panjang Susah Bacanya Bacalah Sebisa mungkin Sebisa mungkin Sepuluh Atau dua puluh Setiap hari Ketaatannya juga Istiqamahin Luar biasa Itu memperat Jaga yang wajib-wajibnya Kemaksiatan Ditinggalkan Sebisa mungkin Tapi itu dia tadi Berusaha untuk penasaran Dengan Nabi Muhammad Bener Bener Maaf Karena punya pengalaman Maksudnya Bagi kita nih Bukan orang-orang pondok Dan kita Orang yang terbiasa Hidup di Di sekolahan Biasa gitu Kalau misalkan Ada Kita nih tertarik Sama seseorang Sama perempuan Misalkan Pasti kita cari tau Si Fulan namanya siapa Dikepohin Tinggalnya dimana Tanggal lahirnya kapan Temennya siapa aja Dan segala macem Dia demennya apaan Segala macemnya Segala macemnya Nah Terus Setelah Besar kayak gini nih Baru kita mikir Oh iya Dulu perempuan kok Bisa sampai ke segitunya Masa iya sih Sekarang kita gak tau Rasulullah Tinggalnya dimana Lahirnya kapan Sahabatnya siapa aja Dan segala macem Walah hasil Kita malu sendiri Udah gede Tapi insya Allah gak telat nih Nah teman pasti Gak ada Kata telat Bagus Ini kalau kita Kayak tadi ceritanya kan Kita kepoin orang yang Kita demenin gitu Kita demenin gitu Kan indah dan asyik gitu Bisa kita gak tidur Sama leman Untuk nyariin Akunnya Langsung hafal gitu Gak usah dihafal Langsung hafal Otomatis Karena emang cinta Nah itu Kalau seandainya Kalau kita Ngekepoin orang Yang kayak gitu Artinya Gak dapet pahala Kita bisa jadi Kita jadi bahan pikiran Atau lain sebagainya Tapi kalau inti Penasaran sama Rasulullah itu Jadi pahala yang besar Sangat-sangat besar Mendekatkan Nabi Lebih tahu banyak Pengetahuan Dan itu termasuk Warisan Rasulullah Ilmu jatuhnya kan Ilmu jatuhnya Ilmu sirot Itu luar biasa loh Ketika orang penasaran Dengan Rasulullah kan Dimulai mengkaji Kesehariannya Bagaimana Makanan favoritnya apa Kalau bisa Kita kasih kuis nih Ayo apa ya Makanan favoritnya Rasulullah Gitu contohnya Minuman favoritnya Rasulullah Apa lagi ya Warna favoritnya Rasulullah Apa ya biasanya Dikepoin sama orang Orang lagi Penasaran sama orang Mainan yang didemenin Hobinya apa Hobinya Itu ada Kebiasaan hari-harinya gimana Kebiasaan seharinya Tidur jam berapa Bangun jam berapa Kira-kira Itu semua detail Diceritakan oleh Sohabat Berarti benar-benar Kita sadar bahwa Sohabat itu luar biasa Bang Perhatiannya sama Rasulullah Menggambarkan Besarnya cinta Sohabat kepada Rasulullah Sampai diperhatikan Sedetail-detailnya Itu berarti memang Luar biasa Ketika bahasa Kekepoannya Ke Rasulullah Ya kan Karena memang Luar biasa Cintanya ke Rasulullah S.A.W Kalau seandainya Kita sudah mengarah Seperti itu Baru kita bisa Menikmati Berarti indah Bukan cuma Hanya indah di dunia Itu juga akan membuat Indah di akhirat Amin Jadi modal paling utama itu Penasaran Penasaran Ada gak doa Yang bisa Kita aplikasikan Apabila Penasaran Ataupun cinta itu Belum tumbuh Di hati kita Apa doanya Supaya kita Punya Rasa itu Buat ke Rasulullah Teman Ruhahu Syarif Ilayna Allahumma Hanruh Huk Kepada Nabi Dan jadikanlah Rasulullah Cinta pula Kepadaku Boleh baca sekali lagi Biar bisa dipotong Jemil Jindan Boleh ikhwan Banyak-banyak baca itu Allahumma habibni Ila habibika Muhammadin S.A.W Wahannin Ruhahu Syarif Ilayna Allahumma Allahumma habibni Allah Jadikanlah Aku dicintai Oleh Nabi Muhammad S.A.W Dan Buat Ruhnya Baginda Rindu Kepadaku Seakan-akan Eh masa Sintiket gitu Pasti Rasulullah Cinta kepada Ombaknya Tapi kita yang minta Itu cinta yang spesial Pasti Ruhnya Baginda Berindu kepada Ombaknya Tapi yang kita minta Kerinduan yang spesial Ketika Baginda Berindu Dan sudah cinta Nah pasti otomatis Engkau akan Mulai deh Penasaran Mulai cinta itu Tapi dengan bagaimana Prosesnya Penasaran Dan mencari Mendapatkan Sampai Mentauladani Terus lah Seperti itu Masya Allah Kita yang kalau ngomongin Rasulullah Gak ada habisnya Gak ada habisnya Mau di kapan dulu Betul Subhanallah Madukirafi majlisin Illa watab Katanya Kan tidaklah Baginda disebutkan Dalam majlis Melainkan Indah majlis itu Dan gak bakal kelar Terus Gak kerasa Wah gitu Cuma ngomongin Ceritanya Indah apalagi sosoknya Allah Mudah-mudahan Dikasih hadiah Amin Bulan ini Bulan ini Bisa ketemu Rasulullah Amin Amin Ditambahkan iman Bersama Dalam perjumpaan kedua Di tempat yang terindah Ya Habib Amin Ana rencana Anda Mengkhidbah Seorang perempuan Alhamdulillah Melamar ya Melamar Oke Tapi sebelumnya Keluarga perempuan Memberikan syarat Bahwasannya Ana harus tinggal Di keluarga perempuan Di perkampungan Jauh Dan diminta Berkhidmat Untuk masyarakat sekitar Dengan kondisi Ana yang belum siap Dari segi ilmu Untuk berkhidmat Kepada masyarakat umum Dan jika tinggal Di sana Maka Ana Gak bisa ngaji Dengan guru-guru Ana Lagi Habib Sebab Semua guru Ana Adanya di ibu kota Apa yang harus Ana lakukan Afwan Atas curhatannya Yang panjang Dan jazakum Lohir Kepada Habib Ahmad Atas nasihat Indahnya Dan host Yang telah memujakan Curhatan Ana Semoga semuanya Dihujani rahmat Di bulan kelahiran Kekasih terindah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada Yang telah bertanya Dan terima kasih doanya Yang luar biasa Spesial Semoga insyaAllah Doa yang sama Dan lebih insyaAllah Buat antum Dan segenap Para pemirsa Dan pendengar Alakulal Jadi Beliau ini Abahnya telah wafat duluan Berarti kan ya Berjanju untuk Berusaha Untuk Membawa keluarganya Bersama nanti Di akhirat Di syurga InsyaAllah Amin Nah Jadi ceritanya Beliau ini Remaja Dan Ada niat untuk Menikah Bahkan Sudah niat untuk Mengkhidbah Melamar seorang Perempuan Bagus Niat untuk Menjaga Kehormatan Itu kan Bagus Menikah Niatin InsyaAllah Menjadi sunnah Nabi Rasulullah Menikahnya Menjadi kebanggaan Begitu Tazawujuh Fa inni mukasirun Bikumul umama Yawmal giyamah Baginda berseru dalam hadithnya Nikahlah kalian Karena aku bangga Dengan umatku Yang banyak nanti Di hari kiamat Gitu Itu niatin Dari sekarang Untuk khidbah nanti Nah Tapi Yang ada Bukan problem lah Cuma ada sedikit Ujian Keluarga perempuan Memberikan syarat Harus tinggal Di sono Di berkampungan Terlepas ya Apakah wajib Atau tidak Melaksanakan Syarat itu Tapi ya Bagi seorang Mumin Seorang muslim Hendaknya lah Dia Kalau berjanji Maka ia tepati Terlepas dari Hukum figinya Bagaimana itu Oke Jadi disuruh Pindah ke Ketempat istrinya Memang Anak Lihat Kebanyakan budaya Di Indonesia Begitu ya Suami Tinggal di tempat Si istri Begitu Beberapa adat Beberapa adat Seperti itu Pastinya ada juga lah Yang mungkin Menyendiri Nyawa rumah Atau punya rumah Yang khusus Atau kebalikan Justru yang si Perempuan tinggal Di rumah suami Ada Tapi mayoritasnya Yang laki-laki Ikut si Perempuan Kalau di satu Tentu remot Enggak ada Kayak gitu Enggak sama Bingung Orang pada Bingung Pas dicerahin Di sini Masa Yang disana Yang perempuan Ikut ke rumah Laki-laki Alakulihat Nah jadi gitu Sesuai adat Kebanyakannya Disuruh tinggal Di tempat Perempuan Dan diminta Berkhidmat Untuk Masyarakat Disana Jangan mengajar Atau Menjubahkan ilmu Yang beliau punya Bagus itu Jamil Jidan Hanya saja Tapi kalau Seandainya disana Gak bisa lagi Ngaji sama guru-gurunya Yang di Jakarta Ibu kota Gitu Alakulihat Karena kebanyakan Guru-gurunya itu Di Ibu kota Jadi gimana Afdolnya Surah alaikum Allah Wasallam Wasallam Alayh Ikhwani Hada jamil Engkau punya Tekad untuk Bersama dengan Keluargamu Nanti di hari Kiamat Hada luar biasa Dahulukan Itu Daripada Yang lain Bagaimana Engkau bisa Merawat keluargamu Merawat kakak Adikmu Kalau seandainya Ibunya masih ada Gimana Masalah ibunya Ini gak tau nih Ibunya masih ada Sebenernya Kalau ibunya ada Itu yang Bakal menjadi patokan Petunjuk Bakal Apa namanya Menjadi Permusyawaratan Utama Gararnya Ke Si ibu ini Nantinya Kalau seandainya ada Alakulihat Kalau seandainya ada Banyak-banyak lah Musyawarat sama ibu Bila mana ibu Menyarankan Udah cari yang lain Oke Atau ibu Ibunya bilang Udah gak apa-apa Nanti disalah Nanti kita Hubungan aja Dari jauh Masih musyillah Kalau seandainya ibunya ada Dan ibu Punya saran Maka Ikutilah saran Itu satu Tapi kalau seandainya ibunya gak ada Alakulihal Lihat Gimana kalau seandainya Dia di kampung sana Apakah bisa juga Mengontrol Apa namanya Kegiatan kakak Atau adiknya Atau bakal justru Terbang kalai Terbang kalai Wahai kata Itu yang menjadi utama Menjadi utama Karena janjimu kepada orang tuamu itu Perihal yang mulia Lebih mulia daripada yang lainnya Bahkan lebih mulia daripada Perihal pernikahan Yang kau akan Rencanakan Itu Kalau seandainya bisa Bisa dari jauh Insya Allah Ani nikah dengan perempuan ini Dan tinggal di kampung Contohnya Dari jauh Bisa Apa namanya Mengawasi Mengontrol Memberikan pesan-pesan Kepada kakak Adik Sehingga Benar-benar Kita berjalan Di jalan yang benar Kalau bisa demikian Ya akhir Masih musyikilah Nah Untuk perihal Berkhidmat untuk masyarakat Di sana Dalam keadaan Ilmu Apa namanya Gak seberapa Masih musyikilah Ilmu yang ada padamu Itu Pastinya ya Setelah mempunyai Ilmu Fardu Ain Setelah belajar Ilmu Fardu Ain Dengan guru-gurunya Yang di ibu kota itu Bisa Dia mengajarkan itu Itu sudah luar biasa Tapi Anda punya pengalaman Gimana itu Selama kita punya Keinginan buat belajar Pasti gak sih Allah tuh bakal nunjukin Dimanapun kita Berada Dulu juga sempet gitu Maksudnya Kita nih yang kuliah Belajar Wah gak sempet lagi nih Majelis jauh segala macam Eh gak tahunya Ada majelis dekat Satu manhajir lagi Misalkan Artinya Pasti bakal ketemu gitu Betul banget Betul banget Mujarrab Bila mana Kalau dalam versi tasawufnya Kalau seandainya Si murid punya kesungguhan Maka Bukan dia yang mencari guru Guru yang akan mencarinya Atau datang Buka pintu Atau ada gitu Nah itu aja Memang kembali ke kesungguhan Dalam perihal ini Kan tadi kan Untuk masalah Ilmu yang beliau sudah punya Alhamdulillah Kalau seandainya Sudah ada Fardu Ainnya Maka itulah yang disebarkan Kalau ada yang Kalau belum ada Fardu Ainnya Sempurnakan dulu Fardu Ainnya Nah Ketika nanti disono Di kampung contohnya Gak bisa lagi ngajar Sama guru-guru yang di ibu kota Nah itu tadi Kalau seandainya punya Niat dan tekat kesungguhan Kesungguhan yang luar biasa Pasti akan menemukan Wah kata Walau di kolong Di kolong mana Pasti ada yang Yang ngajarin disono Dan masih bisa berhubungan Dengan guru-gurunya Yang di ibu kota Dengan Dengan wasail Tawasul Social media Yang bisa sekarang Menjadikan perantara Itu bisa Sangat bisa sekali Nah jadi Yang menjadi Pertimbangan Apakah ini atau itu Iya atau tidak Pindah ke kampung Atau tidak Itu Pertama kalau seandainya ada ibunya Ya pasti Masya Allah dengan ibunya Kalau sudah gak ada ibunya itu Ya Lihat Apa yang kau bisa lakukan Paling maksimal Antara dua itu Untuk Menjaga Keluargamu Sehingga Kalian akan bersama nanti Di hari kiamat Nah dahulu kan itu menjadi patotannya Begitu kalau seandainya Oh kalau aneh di kampung Gak bisa Yang ada akhirnya Adik aneh terlantar Kakak aneh gak tau kemana Gak tau Pergaurannya gak benar Nah berarti Jangan dulu Kalau seandainya gak bisa kok Saya mengontrolnya Dari mana Dari kampung Dua minggu sekali Sebulan sekali Atau berapa bulan sekali Ke Jakarta Lihat mana Oke Kalau begitu Masyik masyik lah Masalah ilmu tadi Kayak Antem bilang tadi Dimanapun akan ada Wahai kata Dan Apa namanya Senantiasa Berusaha untuk menambah ilmu Dan jangan pelit Jangan pelit Untuk menyebarkan Apa yang sudah ada Daripada ilmu itu Wahai kata Nah itu mungkin Ya khair InsyaAllah Semoga Allah Ta'ala Tunjukkan Ke Maslah yang 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 paling Menasib Untuknya Dan dimudahkan Semua Dan kita Barang-barang Berdoa Semoga kita Bersama nanti Dibersamakan Dengan keluarga kita Di hari kiamat Di tempat terbaik Di tempat terbaik Ya biasalah Yang namanya Dunia kan Kadang-kadang Gak bingung kan Ini bisa menjadi Wah ini cobaan Ini Mau menikah Ada ya cobaan Pasti orang itu Mau menikah Ada cobaannya Gak ada ceritanya Orang yang nikah Mulus Wah Ada ya cerita Oh gitu ya Sinetron Sinetron Istiqhara Banyak-banyak Istiqhara Teman-teman Terutama yang Bertanya Banyak-banyak Istiqhara Apakah Perempuan itu Yang kau akan Lamar Atau Ada perempuan Lain yang Mungkin Lebih Sesuai Itu Banyak-banyak Istiqhara Pokoknya Orang Tak akan Menyesal Orang yang Beristihara Begitu Dan tak akan Apa namanya Merugi Orang yang Masya Allah Orang Masya Allah Ya khid Alhamdulillah Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan Kejawabnya Buat Ikhwan Dan semoga Dilancarkan Khitbah Dan pernikahannya Amin Dijadikan keluarga Sakinah Mohon dah Amin Amin Mudah-mudahan Habib Berserta Tim Al-Muasalah Sehat Amin Gini Saya punya anak Laki-laki Umur 5 tahun Dan Alhamdulillah Baru aja Masuk TK Perasaan Saya kurang enak Dikarenakan Melihat di sekolah TK ini Anak-anak Setiap harinya Diajarkan Menyanyi Walaupun Ada juga Kegiatan Baca doa Ataupun Belajar Dan mengaji Dan yang Membuat saya Paling merasa TK Rela Adalah Adanya Ikhtilat Antara Banin Dan juga Banat Antaranya Laki-laki Dan perempuan Walaupun Mereka Masih kecil Sedangkan Di desa Kami Tidak ada Sekolah Untuk Anak-anak Yang memang Murni Agama Habib Dan tidak Adanya Ikhtilat Atau Bercampur Antara Laki-laki Dan perempuan Dan setelah Tiga hari Masuk TK Anaknya pun Nggak mau Buat Masuk Sekolah Lagi Dan Saya Ajarkan Dia Perlahan Di rumah Namun Orang-orang Dekat Bilang Nanti Anaknya Nggak bisa Bersosialisasi Dan lain Sebagainya Perasaan Nggak rela Ini Hanya karena Tidak ingin Tertanam Di hati Anak Kecil Kami Suka Bernyanyi Dan Perasaan Diasa Bergaul Dengan Perempuan Habib Bagaimana Habib Mohon Nasihatnya Untuk Saya Sebagai Ibu Dan Apakah Ada Amalia Agar Anak Ini Hatinya Hanya Asyik Dengan Akhirat Terima kasih Kepada Ibu Yang Telah Bertanya Semoga Allah Telah Jadikan Anaknya Anak Yang Soleh Dilema Di Jaman Sekarang Menaruh Anak Bingung Kita Mikirnya Milih Sekolah Anak Ini Mungkin Nggak Bisa Difahami Kecuali Bagi Mereka Orang Yang Sudah Punya Anak Atau Orang Yang Akan Sebentar Lagi Punya Anak Itu Belum Orang Yang Sudah Punya Anak Kadang Belum Enggah Kecuali Pas Waktunya Pernah Sekolah Itu Bingung Benar Bingung Mending Telat Belajar Daripada Salah Masuk Sekolah Benar Salah Masuk Sekolah Itu Dampaknya Luar Biasa Itu Susah Menghilangi Sesuatu Yang Kalau Sudah Masuk Ke Anak Kecil Itu Sampai Bisa Menjadi Watak Nantinya Padahal Itu Karena Beberapa Pertemuan Ketika Dia Masa Kecil Dan Ini Jangan Jauh Kita Lihat Diri Kita Sendiri Banyak Engkau Akan Dapatkan Pada Dirimu Sifat Sifat Itu Tercetak Karena Engkau Bergaul Dengan Orang Orang Tertentu Pada Masa Kecil Itu Pasti Engkau Engkau Dirubah Bukan Gak Bisa Susah Banget Untuk Dirubah Mendingan Kita Dikatain Sombong Atau Engkak Bersosialisasi Ataupun Kolot Atau Apalah Daripada Tertanam Di hati kita Sifat Yang Agak Sulit Untuk Mencabutnya Nanti Sifat Yang Baik Nah Begitu Nah Itu yang pertama Jadi Alahku Nanti Ceritanya Ini Anaknya Masih Umar 5 tahun Sebenarnya Tapi Masya Allah Luar biasa Ibu ini Sudah mempunyai Pandangan Yang sangat Jauh Dan Bagus Itu Ikhwan Nah Ketika Beliau Melihat Anaknya Yang Dikai Itu Demen Nyanyi Walaupun Apa Namanya Dan Juga Ikhtilat Campur Antara Laki Dan Perempuan Sebenarnya Kalau Masih Kecil Si Oke Oke Tapi Hanya Saja Keterbiasaan Itu Yang Menjadi Musykilah Dan Musykilah Dan Problemnya Di Desa Itu Gak Ada Agama Tempat Agama Yang Murni Begini Ikhwan Jadi Gimana Afdolnya Dan Masya Allah Dari segi Anaknya Juga Gak Mau Lagi Masuk Sekolah Apakah Diajarin Di Rumah Ini Ibu Ibu Wah Masalah Solusinya Kayak Gini Sulit Apalagi Dalam Keadaan Seperti Itu Di Tempat Yang Kita Dipaksa Seakan Akan Kita Dipaksa Dengan Situasi Keadaan Memaksamu Untuk Menyekolahkan Anakmu Bahkan Di sebagian Negara Orang Yang Gak Nyekolahin Anaknya Kena Sanksi Bisa Dipenjara Tindakan Kriminal Kalau Kita Belum Nyampe Segitunya Tapi Secara Tidak Langsung Seakan Akan Kita Dipaksa Kalau Bahasa Orang Orang Gimana Masa Depannya Tapi Alakulihal Mari kita Memandang Masa Depan Lebih Jauh Bukan Hanya Nanti Ketika Besar Nanti Ketika Mati Gimana Nah Itu Semestinya Yang Kita Menjadi Yang Kita Jadikan Patokan Masa Depan Abadi Nah Alakulihal Di antara Solusi-solusi Untuk Seperti Ini Kalau Seandainya Bisa Ada Tapi Kalau Bahasa Homeschooling Contohnya Itu Luar Biasa Bagus Dengan Pantauan Kita Sendiri Kita Lihat Perkembangan Perkembangan Si Anaknya Tapi Itu Mahal Ataupun Tetap Aja Si Anak Gak Punya Teman Masih Meskid Gak Punya Teman Yang penting Bagus Dia Oke Gak Gak Bisa Juga Homeschooling Atau Gak Ada Juga Nah Itu Pilihan Tara Dua Imah Engkau Tetap Menyekolahkannya Tapi Engkau Pantau Dia Dalam Sekolahan Itu Nah Ini Beliau Dikirimin Surat Dari Beberapa Orang-orang Haduramud Yang hijrah Ke Jawa Indonesia Dalam Surat Itu Mereka Curhat Intinya Habib Ini Gimana Kita Dalam Keadaan Kita Yang Hijrah Dari Haduramud Dengan Budaya Kita Tertutup Gitu Masa Kita Kesini Kita Seakan Akan Harus Memasukkan Anak Kita Ke Sekolah Atau Gimana Afdul Bagaimana Kita Enggak Usah Sekolah Mereka Atau Tetap Kita Sekolah Bingung Di Masa Masa Itu Apa Yang Terjadi Jawaban Dari Tidak Bisa Ditebak Tahu Tahu Sekolahkan Anak Bu Biarkan Mereka Bergaul Dan Berbaur Berbaur Tapi Jaga Mereka Di Rumah Itu Masa Masa Itu Mungkin Masa Masa Yang Bisa Kita Menjaga Anak Kita Di Rumah Sekarang Nggak Jadi Siang Pagi Harinya Mereka Sekolah Habis Itu Siang Harinya Dipantau Alih Ibunya Meroja Barang Barang Si Ibu Malam Baca Rotip Habis Mereka Mereka Tidak Menyekolah Anak Mereka Nggak Peduli Ntar Nggak Ada Ijazah Nggak Dapat Ini Nggak Dapat Ntar Nggak Nggak Bisa Kerja Nanti Di Hari Ngal Kulihal Nggak Peduli Itu Semua Yang Merti Mereka Terjaga Mereka Sendiri Yang Mendidik Anak Mereka Nah Seperti Yang Kita Dengar Cerita Hari Umar Di Pagi Pagi Betul Ngomong Apa Namanya Kalau Makan Pagi Bersama Anak Sarapan Sarapan Sama Anak Cucunya Beliau Sendiri Yang Mengajari Mereka Sampai Baca Kitab Sampai Kitab Kitab Gede Itu Perihal yang Luar Biasa Dengan Itu Engkau Tidak Butuh Dan Nggak Kalah Saing Dengan 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 Orang Sekolah Di Sono Tapi Memang Itu Harus Orang Tua Yang Punya Berarti Yang Itu Juga Bingung Gimana Carinya Mengajarin Apa Bukan Mengajarin Apa Yang Bisa Dibaca Skill Untuk Mengajari Itu Perlu Dan Penting Kadang Kadang Si Anak Itu Benci Nggak Suka Materi Karena Pola Penyampaian Kurang 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 Asik Atau Sebaliknya Dia Suka Sama Suatu Fun Atau Materi Karena Pola Penyampaian Asik Seperti Itu Ceritanya Bisa Kalau Seandainya Orang Tuanya Bisa Seperti Itu Kita Agak Maklum Buat Orang Orang Indonesia Yang Anda Fikirkan Adalah Kadang Kita Punya Anak Punya Keluarga Atau Punya Adik Kita Niat Buat Ngajarin Mereka Kita Udah Memberikan Sepenuh Hati Kita Waktu Kita Buat Mereka Tapi Lingkungan Tidak Mendukung Contoh Dia Tinggal Di Lingkungan Sempit Kiri Kanan Berisik Atau Ada Saudara Yang Ikut Campur Tangan Karena Budaya Di Indonesia Demikian Walhasil Banyak Faktor Faktor Mungkin Kita Bisa Membayangkan Keadaan Habib Umar Disana Dengan Demikian Kita Pengen Nyontoh Jadi Kita Paham Yang Orang Nanya Si Ibu Ini Tanya Wah Emang Kita Bingung Setengah Mereka Betul Betul Bukan Ibu Ini Bukan Ibu Ini Semua Kita Bingung Kok Sebagai Pengalaman Cuma Pengalaman Waktu Kita Pulang Dari Hadramut Kesini Anak Sudah Mulai Gede Waktunya Sekolah Menyari Sekolahan Lebih Dari Setahun Akhirnya Anak Telat Lebih Dari Setahun Hampir Dua Tahun Di Telat Sekolah Paling Gede Dia Kesian Juga Lihat Dia Tapi Nggak Mindur Mending Itu Daripada Sembarangan Menyari Sekolah Tapi Tau Taunya Wah Nyesel Ntar Nantinya Anak Ingat Dulu Dulu Rumah Di Palembang Itu Sebelahan Sekolah Madrosah Namanya Madrosah Adabiyah Madrosah Adabiyah Itu Ada Dua Di Palembang Satu Dan Dua Ini Yang Dua Yang Satu Di Pinggir Sungai Yang Dua Di Darat Jauh Dari Sungai Lumayan Sih Jadi Madrosah Swasta Dan Emang Agama Jadi Seragamnya Itu Bukan Putih Sama Merah Putih Sama Ijo Ijo Apa Namanya Cerananya Panjang Bukan Panjang Tapi Bukan Pendek Mangan Lumayan Itu SD Nah Nah Sekolah Sekolah Dianterin Sama Ibu Tapi Dekat Bukan Antara rumah Sama sekolah Itu Dekat Bukan Jadi Emang Dipesenin Sama Ibu Wah Juga Gak 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 Gimana Cirtanya Pokoknya Gak Demen Kalau Waktu Waktu Istirahat Itu Main Sama Orang Jajan Enggak Ini Waktu Istirahat Balik Ke rumah Lucu Ceritanya Itu Dari Sama Umi Disambut Apa Yang Mereka Dapatkan Teman Teman Di Istirahat Umi Nyiapin Di rumah Iya Kan Semua Sekeluarga Gitu Jadi Waktu Balik Ke rumah Oh Kedengeran Dekat 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 Banyak Kalau Mereka Baca Pembiasaan Baca Wirit Sebelum Masuk Kelas Baca Doa Ini Kedengeran Banyak Dari Rumah Buka Pintu Buka Buka Langsung Halaman Sekolahan Lujuk Jadinya Sore Juga Kalau Seandainya Kan Ada SDSMP Sama SMA Kalau Sore Sore Udah Pada Pulang Orang Sepi Main Disitu Di Lapangan Itu Baru Kita Main Baru Kita Kerumah Lucu Kalau Yang Lucu Dan Waktu Main Itu Kadang Main Sama Teman Kadang Sama Teman Kadang Kadang Enggak Siapa Yang Ajak Main Walid Abah Sama Umi Main Badminton Sore Sore Ibu Ini Contohnya Bakal Banyak Di Judge Sama Orang Wah Enggak Nyekolahin Anaknya Enggak Perpendidikan Masa Depannya Bakal Nilang Aduh Enggak Usah Kira Engkau Lebih Panjang Panjang Pandangan Kita Fokus Saja Betul Fokus Lebih Panjang Masa Depan Akhirat Kalau Bisa Dapat Sekolahan Yang Bagus Zen Nanti Kalau Sudah Agak Gede Bisa Disekolahkan Ketempat Yang Dipercaya Sama Si Ibu Itu Sudah Berapa Tahun Bisa Dimondok Sekalian Ada SD Ada Banyak Sekal Boarding School Boarding School Si Wondok Sekalian Ada Ada Ijazah Ya Bagus Kayak Gitu Jadi Tetap Kokoh Dan Sabar Itu Jema Sementara Sekian Tahun Tapi Emang Panas Kita Dihomongin Sama Orang Sudah Apa lagi Sudah Mudah 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 Kuat Ya Ya Insya Allah Diberi Ketambahan Ibu Intinya Tadi Kalau Emang Berharap Kesolehan Anaknya Harus Benar Ada Pengorbanan Dari Si Ibu Itu Nah Ini Juga Penting Artinya Kita Mengharap Anak Kita Soleh Oke Mumtaz Dengan Doa Pastinya Satu Dengan Juga Apa Itu Perlu Pengorbanan Mencetak Seorang Anak Seorang Itu Tidak Mudah Kau Harus Mengorbankan Waktumu Mengorbankan Tenagamu Mengorbankan Semuanya Hartamu Untuk Si Anak Ini Menjadi Orang Yang Soleh Mengorbankan Kadang Profesi Profesi Begitu Yang Tadinya Sudah Kemani Punya Anak Sudah Resen Semua Ngapain Ngurusin Anak Jadi Ibu rumah Tangga Jadi Ibu rumah Tangga Nah Orang Banyak Memandang Wah Ini Sudah Belajar Kemana S1 S2 S3 Wah Doktor Punya Anak Langsung Wah Orang Mandang Itu Suatu Kekurangan Padahal Tidak Juga Sebenarnya Justru Itu Suatu Yang Membangun Bukan Membangun Satu Membangun Peradaban Membangun Peradaban Membangun Generasi Menciptakan Pemimpin Baru Di rumah Kita Sebaik Jadi Kalau Orang Bilang Oh Yang Perempuan Jangan Sekolah Tinggi Ujung 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 Dapur Justru Masih Sekolah Tinggi Tinggi Agar Membangun Generasi Yang Cimod Membangun Siapa Anak-anaknya Gak harus Membangun Di sekolahan Justru Kalau Membangun Di sekolahan Mereka Punya Dampak Ada Tapi Gak Begitu Banyak Karena Mereka Tidak Mempunyai Touch Sentuhan Yang Begitu Besar Kepada Anak Murid Tapi Kalau Anak Sendiri Kan Setiap Hari Kita Touch Jadi Dominannya Lebih Lebih Besar Kemungkinan Dia Akan Menjadi Sosok Itu Lebih Besar Daripada Anak Murid Sendiri Betul Banget Ya curhat Benar Masih Betul Jadi si Ibu Itu Harus PD Dengan Title Ibu Rumah Tangga Itu Bukan Sesuatu Yang Ya Ibu Rumah Tangga Justru Itu Sesuatu Yang Mulia Yang Kalau Bisa Dirubah Namanya Bukan Ibu Rumah Tangga Membangun Generasi Apa Kerjaannya Membangun Generasi Maksudnya Apa Ya Di rumah Ya InsyaAllah Untuk doa Kan Beli minta doa Disini Ada doa Bagus Dapat Ijazah Dari Beberapa Ulamak Di antaranya Sayyidil Walid Juga Pernah Ngasih Doa Agak Panjang Tapi Begini Punya Doa Allahumma Barik Li Fi Awladi Wala Tadur Rahum Hufighum Lita Tika Warzug Nibir Rahum Wa Alif Baina Kulub Him Fil Khair Wadfa Sharrahum Wadfa Sharr Ba'd An Ba'd Gitu Itu doanya Untuk Semoga Kita mempunyai Anak Yang Soleh Itu penting Itu doa Karena Doanya Ibu Berpengaruh Kesehatan Anak Allahumma Allahumma Barik Allahumma Barik Li Fi Awladi Wala Tadur Rahum Wafighum Lita Tika Warzug Nibir Rahum Wa Alif Baina Gulub Him Fil Khair Wadfa Sharr Ba'd Him An Ba'd Sebelum Kepertanyaan Selanjutnya Ada Pertanyaan Yang Ini Menurutannya Cukup Arjun Kapan Sebaiknya Seorang Anak Ini Diberikan Izin Untuk Megang HP Waduh Agak Susah Soalnya Lain-lain Zaman Itu Lain-lain Wow Kapan Seyogianya Anak Itu Bisa Diberi HP Di Sisi Lain Ada Kebutuhan Untuk Bisa Berkomunikasi Si Anak Si Anak Si Anak Si Anak Dia Lagi Main Tahu Pengen Kita Nyalis Tengah Mati Enak Kalau Dia Punya HP Bisa Telepon Contohnya Gitu Atau Pake Jam Yang Bisa Telepon Telepon Itu Bisa Gitu Juga Oke Tapi Tapi Untuk Dipasrahkan HP Kepada Si Anak Si Anak Nginstall Sendiri Aplikasi Dia Punya Grup WA Sama Temen-temen Ada yang Kayak gitu Kan Kita juga Bingung Ini Gimana Ceritanya Kalau Sekarang Orang-orang Di SD Kelas 2 Kelas 3 Itu Kebanyakan Sudah Megang HP Sama Grup Bocah Bocah Wow Bahas PR Bahas PR Video call Sama Temen Main Game Apa Yang Online Sama Temen-temen Kita Gak Bikir Masa Kalau Kita Merujuk Ke masa Masa Kita Dulu Kita Umur Segini Gimana Jauh Ini penting Juga Ada Riwayat Daripada Sena Ali Tapi Anak Bagus Jangan Engkau Paksakan Anakmu Untuk Hidup Di Zamanmu Karena Setiap Zaman Itu Ada Khususiahnya Jadi Kita Gak Bisa Nakarin Dengan Diri Kita Dulu Ini Umur Sekian Itu Langsung Patah Hati Orang Salah Pola Itu Sangat Salah Apa Namanya Khusus itu Asih Berubah Telak Ukurnya Tidak Bisa Disamakan Betul Itu Intinya Gak Bisa Disamakan Mungkin Kalau Sama Sama Dulu Kita Dikasih HP Itu Kapan Kalau SMP SMA Kali Baru Pegang HP Kalau Sekarang Anak Kecil Umur 2 Kelas 2 SD 3 SD Sudah Megang HP Itu Dimaklumi Itu Lain Intinya Satu Ketika Si Orang Tua Bisa Mengontrol Dan Dia Yakin Anak Ini Bakal Amanah Tapi Kalau Seandainya Mereka Belum Yakin Untuk Bisa Mengontrol Jangan Dulu Kalau Gitu Tentang Komunikasi Ya Kasih Yang HP Yang Gak Ada HP Nopinya Dulu Kalau Alas Komunikasi Atau Jem Gitu Ya Begitulah Ini Susah Emang Tapi Patokannya Ketika Si Orang Tua Sudah Merasa Aman Akhir 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 Ini Kita Sudah Berjalan Sekitar 45 Menit Siap Gimana Kita Lanjut ke Cerita Berikutnya Atau Oke Satu lagi Satu lagi Boleh ya Kita Masuk ke Cerita Ketiga Bismillah Rahman Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Guru Tercinta Selalu Diberikan Kesehatan Dan Panjang Umur Amin Disin Pertanyaannya Habib Di Tradisi Lingkungan Kediaban Saya Jika Ada Yang Meninggal Dunia Di Malam Ketiga Ataupun Malam Ketujuh Biasanya Dibagikan Beras Vidyah Untuk Membayar Kerusakan Puasa Dan Kerusakan Sholat Bagi Si Mayit Selama Ya Hidup Bagaimana Hukumnya Dan Cara Perhitungan Jumlah Beras Vidyah Yang Dibayarkan Itu Ya Habib Terima kasih Atas Jawabannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Allah Wabarakatuh Semoga Antim Juga Diberikan Sehatan Dan Banyak Umur Semua Insya Amin Ini Soal Berkaitan Dengan Fiji Ini Bagus Ini Perihal Ini Kan Tradisi Jadi Luar Biasa Kalau Kita Meneriti Tradisi Kita Apalagi Yang Budaya Itu Budaya Yang Sudah Dipoleksi Dengan Syariat Jadi Ulama Ulama Dulu Sangat Bijak Mewarnai Budaya Kita Bukan Membenturkan Tapi Mewarnai Seperti Ini Apa Namanya Ini Banyak Dilakukan Di Betawi Di Antaranya Di Sunda Juga Ada Di Jawa Ada Juga Di Jawa Kalau Di Sumatera Mungkin Anak Jarang Melihat Vidiahnya Tidak Seperti Ada Vidiah Tapi Mungkin Tidak Seperti Kita Ditaruh Di Malam Ketiga Ataupun Malam Ketujuh Vidiahnya Mas Meninggal Iya Tapi Maksudnya Kalau Kita Disatuin Dalam Rangkaian Satu Acara Ini Kalau Di Jakarta Setahunya Jakarta Sunda Jawa Itu Demikian Temen Orang Padang Atau Ibu Ibu Sambung Orang Padang Yang Vidiahnya Yaudah Begitu Almarhum Meninggal Dihitung Habis itu Yaudah Vidiah Gak ada Acara Yang Gak Dijadikan Acara Resmi Gitu Ya Tapi Ada Juga Nah Untuk Membahas Ini Kalau Di Di Jakarta Atau Yang Kayak Di Jawa Tadi Jadi Acara Ada Akad Itu Luar Biasa Indah Kemarin Awal Keliti Ini Kok Dari Mana Diskusi Dengan Ulama Betawi Juga Wah Itu Luar Biasa Itu Sangat Bijak Yang Yang Buat Gitu Gimana Seharusnya Jadi Begini Ada Beberapa Hadith Nabi Assalam Memerintahkan Ketika Orang Certanya Awal Awal Itu Puasa Puasa Ketika Orang Meninggal Dan Ada Beberapa Puasa Yang Belum Dibayar Jadi Gak Puasa Ataupun Ada Puasa Yang Belum Di Gelombok Jadi Gimana Satu hari Itu Dibayar Dengan Satu Mud Satu Mud Itu Berapa Berapa Satu 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 Sekian Lagi Kilogram Ya Oke Jadi Beras Atau Makanan Pokok Itu Untuk Satu Harinya Oke Kalau Kita Tahu Contohnya Keluarga Kita Abah Atau Umi Wah Ini Kemarin Operasi Atau Di Nama Atau Gimana Jangan Kuat Untuk Puasa Sekian Kita Tahu Sekian Itulah Takarannya Lebih Indikit Kalau Bisa Kalau Kita Tidak Tidak Itu Dalam Segi Itu Emang Ada Nos Dan Ada Pemasaran Dalam Fidih Tapi Untuk Masalah Sholat Begini Sebenarnya Kalau Masalah Sholat Tidak Ada Nos Daripada Hadith Tidak Ada Tapi Itu Membuatkan Itu Dan Di Antara Yang Mengamalkannya Al-Imam Subki Katanya Dalam Nas Basyur Karim Itu Imam Subki Melakukan Mengkiaskan Sholat Itu Seperti Puah Puasa Jadi Kalau Seandainya Ada Kerabat Kita Yang Sempat Belum Sholat Tidak Sempurna Tinggal Itu Berapa Hari Tapi Kalau Sholat Setiap Sholat Dibayar Satu Mud Berarti Satu Waktu Ya Satu Waktu Betul Setiap Satu Mud Kalau Berarti Sekian Hari Banyak Bakal Lumayan Berarti Kalau Satu Hari Lima Waktu Kalau Satu Bulan Tinggal Kali 30 150 Mud Masya Allah Lumayan Alah Kulihat Nah Itu Yang Perihatan Sholat Ini Dari Seginas Nggak Ada Hanya Kiasan Sahaja Kalau Kita Bilang Wajib Tapi Yang Masalah Puasa Tadi Iya Kalau Seandainya Benar Benar Karena Itu Hak Allah Ta'ala Jatuhnya Kan Nah Ketika Si Anak Ini Membuat Kayak Gitu Dan Dia Tahu Apa Namanya Asasnya Dari Mana Sebagai Tembusan Untuk Keluarganya Yang Sudah Abahnya Contohnya Ibunya Contohnya Itu Dan Dikali-kali Caranya Gitu Tadi Kalau Puasa Satu Hari Satu Umud Kalau Sholat Satu Waktu Satu Umud Kalau Sudah Tahu Tanggalnya Angkanya Oke Kalau Enggak Tahu Dikira-kirakan Dan Abdul Emang Dilebihin Semuanya Oke Dan Diberikan Kepada Itu Kepada Fakir Miskin Contohnya Asnaf Itu Nah Untuk Di malam Keberapa Terserah Mau malam Ketiga Atau malam Ketujuh Kenapa Ada Angka Malam Ketiga Atau malam Ketujuh Karena Itu Momen Ketika Mereka Bersama Ketika Tahlil Hari Ketiga Itu Bukan Karena Gak Boleh Dari Kedua Silahkan Kapan Atau Tanpa Acara Kayak Di Padang Tadi Ini Memanfaatkan Momen Yang Sudah Ada Sekalian Daripada Kita Minta Orang Kumpul Lagi Tiga Atau Ketujuh Masalah Akad Itu Gimana Itu Luar Biasa Masalah Akad Keren Sebenarnya Tanpa Akad Silahkan Tapi Dengan Akad Itu Luar Biasa Itu Biasanya Gimana Kalau Di Betawi Gini Gimana Ini Emang Ada Tempat Beras Beras Sudah Dikarung Dalam Karung Itu Sudah Ditakar Satu Plastik Itu Sekitar Mungkin Tiga Liter Tergantung Si Tuan Rumah Ngangkat Vidyah Berapa Liter Oke Udah Abis Itu Ketika Akad Saya Serahkan Beras Ini Kepada Jamaah Di Bagian Dalam Saya Terima Bagian Luar Demikian Juga Abis Digitain Barasnya Kemana Abis Langsung Dibagiin Langsung Siap Di Beberapa Tempat Di Sunda Dibalikin Lagi Jadi Gini Ceritanya Di Temlik Dulu Saya Berikan Sebagai Video Oke Saya Terima Baras Dia Beli Lagi Saya Beli Beras Dari Kamu Dia Gasi Duit Jadi Orang Yang datang Dikasih Duit Sebenarnya Bukan Duit Mereka Dikasih Beras Abis Berasnya Dibeli Sama Tuhan Rumah Jadi Bukannya Beras Cuma Satu Buat Itu Pindah Tangan Aje Oh Gitu Itu Ada Sebanyak Itu Makanya Di Tiap Pintu Biasanya Kadang Di Hari Tahlil Atau Di Hari Wafat Nye Pas Kita Masyolah Janazah Di Pintu Masjid Ada Itu Setiap Orang Jadi Setiap Keluar Nih Setiap Masuk Ini Vidya Tapi Saya Beli Lagi Jadi Orang Keluar Bawa Duit Ini Berasanya Karena Kita Beli Kita Berasih Lagi Terus 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 Ada Berapa Tempat Di Sunda Boleh Juga Tidak Masalah Subhanallah Ajib Lebih Simpel Jadi Orang Keluar Tidak Bawa Beras Bawa Uang Dengan Cara Apapun Berarti Ada Asasnya Ada Dibahas Di Figi Bukan Sesuatu Yang Bidaw Tidak Di Zaman Nabi Ini Membahasan Panjang Lebar Di Ilmu Figi Dan Asal Asalnya Itu Perihal Fidya Untuk Puasa Tapi Dalam Figi Ada Namanya Kias 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 Kian Juga Untuk Solah Nah Cara Pelaksanaannya Gimana Itu Terserah Kembali Ke Budaya Masing-masing Ada Sigo Akatnya Tidak Danas Yang Ditetapkan Apa Yang Bisa Difahami Kepemilikan Aku Berikan Jual Kepadam Aku Serahkan Aku Hadiahkan Sebagai Sebagai Vidya Untuk Nah Itu Kalau Misalkan Kita Mau Ngangkat Vidya Sendiri Kalau Kita Nyendok Beras Zakat Itu Ada Sigo Niat Ini Ada Enggak 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 Sebegitu Detailnya Detailnya Sebenarnya Hatta Zakat Itu Pula Itu Untuk Memudahkan Kita Aja Sih Sebenarnya Oh Tuhan Kalau Mau Pakai Si Yang Baru Ya Disirahkan Yang Intinya Sama Ini Bagus Mungkin Tempat-tempat Yang Belum Ada Seperti Ini Coba Lihat Enggak Harus Ditiru 100% Enggak Sih Tapi Intinya Ada Vidya Namanya Untuk Mungkin Karabat Kita Sudah Wafat Menjadi Tembusan Apa Yang Ditinggalkan Dari Puasa Ataupun Solat Adapun Vidya Itu Kan Tergantung Makanan Pokok Betul Nah Makanan Pokok Si Almarhumah Atau Makanan Pokok Pada Umumnya Masyarakat Pada Umumnya Si Almarhumah Ini Makannya Gak Bisa Makan Jagung Pada Umum Ada Kualitas Beras Yang Digunakan Mampunya Mampunya Atau Kalau Gak Bisa Juga Ngebayangin Gebatul Khadra Paling Tidak Ngebayangin Apa Namanya Magam Rasulullah Ngebayangin Syubah Ketika Bermuajah Dengan Nabi S.A.W. Gimana Itu Luar Biasa Lebih Memotivasi Kita Dan Lebih Membuat Kita Merindukan Nabi S.A.W. Itu S.A.W. Cuma Kita Sebagai Manusia Kadang Kadang Menjadi Pikiran Harusnya Yang Tidak Usah Dipikirkan Menjadi Pikiran Karena Kadang Kadang Ini Kita S.A.W. Didengar Langsung S.A.W. Kita S.A.W. Dijawab Langsung S.A.W. Apa Kita S.A.W. Itu Yaudah Gitu Gak 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 Berikan Dampak Atau Rasulullah Dengan Kita Bersalawat Rasulullah Tidak Mengenal Umat Siapa Yang Bersalawat Atau Gimana Masya Allah Justru Seorang Hamba Itu Tidak Diizinkan Untuk Bersalawat Kecuali Kalau Rasulullah Sudah Mengenang Nya Dulu Baru Si Hamba Itu Bisa Untuk Salawatan Dan Setiap Salawat Kita Disampaikan Kepada Rasulullah S.A.W. Bukan Cuma Disampaikan Sahaja Dan Juga Dijawab Nabi Kan Dalam Hadith Yang Sahih Rewet Sahih Muslim Tidaklah Ada Orang Yang Bersalawat Kepadaku Atau Yang Memberikan Salam Kepadaku Melainkan Allah Ta'ala Mengembalikan Ruhku Ke Jasadku Sehingga Apa Aku Bisa Menjawab Salamnya Dalam Rewet Yang Lain Allah Ta'ala Menugaskan Beberapa Malaikat Untuk Menyampaikan Salawat Dan Salam Daripada Umat Nabi Kepada Nabi Salam Ya Rasulullah Menyebut Ya Rasulullah Bersalawat Kepadamu Saat Ini Itu Ada Malaikat Yang Ditugas Sampai Karena Nama Kita Disebut Di Hadapan Rasulullah Terus Ya Pasti Nabi Akan Lebih Kenal Dengan Kita Pastinya Nabi Kenal Dekat Dengan Para Umat nya Lebih Kenal Daripada Kita Kediri Kita Sendiri Nabi Rasulullah Dikatakan Bukan hanya disampaikan Tapi juga Dijawab oleh Rasulullah S.A.W. Dampaknya apa? Ketika dijawab oleh Rasulullah S.A.W. Itu sudah luar biasa Allah pun Ikut Ketika Nabi S.A.W. Memberikan Salam Dan Salawat Kepada orang Yang Bersalawat Kepadanya Maka Allah T.A.W. Ikut Andil Sehingga Allah T.A.W. Memberikan Sepuluh Rahmat Kepada Yang bersalawat Itu Satu Salawat Dibalas Sepuluh Yang lain Kalau Sepuluh Dibalas Seratus Kalau Seratus Dibalas Seribu Kalau Seribu Salawat Dibalas Dibalas Maka Engkau Akan Dihapuskan Dosamu Dan Akan Dijauhkan Engkau Dari Kegelisahan Atau Kesumpukan Jadi Kesumpukan Itu Perihal Dunia Dosa Perihal Akhirat Diampunkan Dosamu Bagi Mereka Yang Serawat Seribu Kalau Bisa Kita Dibalas Al-Awal Ini Sehari Seribu Kalau Bisa Setiap Hari Seribu Sebagai Hadiah Buat Nabi S.A.W. Dibulang Kelahirannya Kita Bisa Bersalawat Misalkan Minimal Seribu Dibulang Dimulai Dari Bulan Rabiul Awal Ini Cuman Kalau Kita Tanya Kan Kebiasaan Mana Yang Lebih Afdol Salawat Yang Lebih Afdol 6 Itu Kadang Kadang Datang Di Lintasan Kita Bingung Zikir Apa Bingung Salawat Akhirnya Tidak Jadi Salawat Itu Justru Godaan Dari Syaitan Ketika Kita Dibingungkan Untuk Memilih Zikir Tertentu Sebenarnya Zikir Apa Bismillah Bagus Juga Kalau Ditargetkan Jadi Seribu Seratus Contohnya Seratus Nabi Jabil Gulub Seratus Nuri Kasari Seratus Nabi Salawat Al-Fatih Seratus Nabi Selawat Ibrahim Ya Seratus Nabi Selawat Apa Yang Dipesankan Habib Umar Itu Baca Juga Takrin 100 200 300 Perharinya Itu Jadi Jadi Nggak Bingung Kita Selawat Apa Nah Ini Sudah Kita Jatahin Jadi Kebagian Semua Setiap Selawat Punya Asrar Punya Rahasianya Ada Selawat Jibril Yang Gampang Selawat Dhamir Namanya Masih Masih Kira Yang Ringkas Itu Jadi Biar Nggak Bingung Ditentukan Selawat Apa Yang Mau Dibaca Jadi Nggak Dibingung Ditarin Cepet 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 Gitu Jangan Gara Gara Bingung Akhirnya Nggak Salawat Alakul Selawat Apa Aja Sih Oke Oke Masih Masih Berarti Bisa Dibilang Kita Ini Orang Orang Yang Bisa Bersalawat Kepada Rasulullah Itu Bisa Dibilang Orang Yang Beruntung Karena Yang Seperti Yang Rasulullah Itu Yang Mengizinkan Umat Tersebut Untuk Bersalawat Kepada Beliau Jadi Ada Orang Orang Di Bersalawat Cukup Seadanya Atau Memang Tidak Ingin Bersalawat Karena Berpikiran Berbeda Karena Kita Untuk Mencintai Rasulullah Cari apa Yang paling Gampang Dengan Bersalawat Sebenarnya Orang Yang Bersalawat Itu Orang Pilihan Ia Dulu Mencintai Mereka Baru Mereka Bisa Mencintainya Itulah Hakikat Daripada Cinta Allah Dan Cinta Rasulullah Bermula Darinya Dulu Baru Kita Bisa Mencintai Ketika Nabi Mengingat Kepada Kita Baru Kita Bisa Ingat Kepada Rasulullah Jadi Kita Hakikat Jadi Semua Itu Bermula Darinya Sebelum Kita Kita Hanyalah Pantulan Daripada Ingatannya Jadi Sangat Beruntung Sekali Kalau Orang Yang Banyak Salawat Berarti Diingat Sama Rasulullah Terus Kalau Di Luar Sano Ada Orang Yang Enggak Allah Ta'ala Berikan Pertolongannya Kepada Semua Sehingga Semuanya Dapat Inayah Dan Hidayah Sehingga Banyak Bersalawat Kalau Untuk Salawatan Kita Meniru Allah Ta'ala Allah Kan Salawat Malaikat Juga Pada Salawat Baru Allah Ta'ala Jadi Ketika Allah Ta'ala Mau Memerintahkan Umat Ini Untuk Salawat Allah Ta'ala Contohkan Aku Bersalawat Malaikat Juga Bersalawat Maka Kalian Bersalawat Kalau Ibadah Ibadah Yang Lain Allah Langsung Aja Perintahkan Kutiba Alikum Siyam Gak Ada Cerita Allah Mencontohkan Satu Satunya Ibadah Atau Perintah Yang Allah Mulai Dengan Dirinya Sendiri Sebagai Contoh Kemudian Malaikat Baru Allah Ta'ala Memerintahkan Kita Untuk Melaksanakan Ibadah Satu Satunya Itu Salawat Jadi Silahkan Gak Ada Batas Mungkin Versi Hosnullan Untuk Semua Masing Masing Itu Mempunyai Cara Untuk Mengungkapkan Cintanya Mengungkapkan Cintanya Dengan Banyak Salawatan Bagus Mengungkapkan Cintanya Dengan Membanyak Kajian Kajian Ilmu Juga Bagus Masing Masing Dalam Kebaikan Baik Yang Gak Baik Itu Ketika Kita Memprotes Orang Yang Lagi Berbuat Baik Selagi Orang Berbuat Baik Ya Sudah Baik Semua Insyaallah Dan Kebaikan Tidak Akan Mencegah Dari Kebaikan Nah Dan Untuk Teman-teman Kita Majlis Al-Muasola Itu Juga Mengadakan Maulid Akbar Oh Benar Itu Di Tanggal 23 September Di Hari Sabtu Dan Bertepatan Di Jam 5 30 Ya Teman-teman Ba'ada Subuh Dan Bisa Untuk Sholat Bersubuh Berjamah Di Maul Sholah Juga Dan Mungkin Jamah Juga Lebih Banyak Dan Teman-teman Yang datang Lebih Awal Pun Juga Insyaallah Akan Mendapatkan Tempat Yang Enak Pas Maulid Jadi Mandi Dan Wudhu Di rumah Jadi Ketika Sampai Di Majlis Maul Sholah Sudah Siap Sudah Siap Untuk Sholat Sudah Siap Untuk Menghadiri Maulid Pagi Bada Subuh Nah Nah Ini Habib Kita langsung Aja Cerita Pertama Di episode 82 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Habib Banas Senantiasa Diberikan Kesehatan Dan Kelapangan Rezeki Zahir Dan Batin Juga Untuk Segenap Kru Al-Muasalah Yang Berkhidmah Ya Habib Mana Yang Lebih Utama Mengerjakan Puasa Sunah Senin Kamis Atau Ayam Dan Ajarkan Saya Mengerjakan Solat Tahajud Apakah Harus Membaca Surat Atau Doa Tertentu Ataukah Boleh Membaca Doa Dan Surah Yang Saya Bisa Terima Kasih Atas Jawabannya Habib Doakan Saya Habib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Bismillah Bang Adit Bertama Tama Wa Alikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Doa Yang Serupa Dan Lebih Insya Kehatan Dan Dilapangkan Rizki Tahir Dan Batin Insya Allah Amin Nah Ini ada dua pertanyaan Yang pertama Mana yang lebih utama Mengerjakan puasa sunnah Senin Kamis Atau Ayyamul Biut Oke Dua itu Adalah Puasa sunnah Ya kan Ayyamul Apa sih Ayyamul Biut Hari-hari putih Maksudnya Ketika bulan Sempurna Menjadi Purnama Kalau tanggal Arabnya 13 14 Dan 15 Hijriyah Ketika bulan Purnama Maka Di siang Harinya Kita sunnah Untuk berpuasa Jadi Tiga hari Sebulan Itu Hasilnya Bagus Bagus Untuk Kesehatan Dan lain Sebagainya Kalau disona Kita diwajibin Malah Untuk Puasa Ayyamul Biut Oh iya Dan Biasanya Kalau Habib Omar Itu puasa Ayyamul Biut Tidak pernah Beliau tinggalkan Puasa Tiga hari Sebulan Walaupun Ada tamu Di rumahnya Kadang-kadang Walaupun Ada jamuan Pura-pura Makan Oh Iya Jadi Gimana Sering Berapa kali Lihat Jadi Kalau ada tamu Rumahnya Habib Omar Hampir tiap hari Tamu terus Di jamu makan Jadi Kalau ada tamu Tahun penting Di siang hari Habib Menghidangkan Makan Makan bareng Sama Habib Omar Pakai nampan Biasanya Pakai nampan Pakai pirinyo Pakai nampan Biasanya Habib Pura-pura Ngambil Ngambil Nasi Gitu Pakai nampan Bagi-bagiin Dagingnya Ke yang Yang Makan Di situ Orang pada fokus Sama makanan Habib Cuma main-main Apa namanya Makan-main Makanannya Gitu Seakan-akan Makan Menggunya-gunya Gitu Seakan-akan Makan juga Jadi Para tamu itu Makannya dengan lega Gitu Gak keenakan Kalau Wah puasa Gak enak gitu Gak Hayuk Omar Pun pura-pura Makan Jadi pada makan Temu-tamu Selesai makan Yang lebih ajib lagi Minum teh Biasanya Kan biasanya minum teh Minum teh Tiga gelas Itu ya kecil Itu juga Ketika dibagiin teh Hayuk Omar Ngambil teh Masukin gula Kadang-kadang Ngaduk-ngaduk Tapi dipegang Gak diminum Terus gitu Gosidah satu Gosidah dua Gitu Kalau sudah selesai Menjelisnya Teh yang masih ada Itu dikasih Ke orang Siapa yang suruh minum Yang gak puasa Sampai segitunya Artinya Puasa Ayam al-biut Puasa hari-hari Putih itu 13, 14, 15 Hijriah Gak pernah beliau tinggalkan Dan beliau sangat Keras Memerintahkan kita Untuk tidak meninggalkan Puasa Ayam al-biut itu Hadithnya apa? Hadithnya luar biasa Hadith yang suhae Apa namanya? Ketika Seorang sahabat Abdullah bin Amr bin Aus Ma'ruf Ketika itu Beliau Mau puasa Wisol Puasa terus Terus umur hidup Ketika itu jangan Jangan kau puasa Kalau begitu Puasa sehari Dan buka sehari Gitu Apa ya? Puasa Daud Puasa Daud Ketika beliau Ketika Abdullah bin Amr bin Aus Ini Ya Rasulullah Aku mampu lebih dari itu Ya Awal-awalnya Mulanya Nabi A.W. puasa Ini dulu deh Ketika Nabi Kalau engkau mau puasa Tiap hari Gini aja Puasa 3 hari sebulan Gitu ceritanya Kok 3 hari sebulan Ya Rasulullah Iya Puasa 3 hari sebulan Itu Pahalanya Seakan-akan Engkau puasa Sebulan penuh Karena 1 Amal bayi itu Dilipat gandakan 10 kan Setiap amal bayi itu Dilipat gandakan Menjadi 10 Kalau 3 berarti 30 Nah makanya Kalau orang Puasa Ayam al-biut Setiap bulan Itu seakan-akan Dia puasa setahun Setahun penuh Dia puasa Setiap bulan Dan full Pahalanya Makanya Dia dalam Dariwayat Yang lain dikatakan Kasiyah medar Bagikan Pahala puasa setahun Katanya Abdullah bin Aqamar bin A'as Ya Rasulullah Aku mampu lebih dari itu Kalau gitu Ya sudah Puasa sehari Dan buka sehari Puasa Nabi Dawud Kalau begitu Ya Rasulullah Aku bisa lebih dari itu Dan tidak ada yang lebih mulia dari itu Kata Nabi As-Sul Justru kita dilarang Untuk puasa setiap hari Paling-paling mentok Sehari buka Sehari puasa Itu yang paling Afbolnya gitu Di bawahnya Puasa Ayam al-biut Jadi Pahalanya luar biasa Bang Adit Nah Untuk puasa Senin-Kemis Juga luar biasa Wahai kata Senin-Kemis Pahalanya gede juga Ketika Nabi S.A.W Pas banget nih Masalah maulid Ketika Nabi S.A.W Ditanya Ya Rasulullah Kenapa engkau Berpuasa setiap hari Senin Nabi menjawab Ya Karena hari Senin itu Hari kelahiranku Dan di hari itu pula Aku mendapatkan wahyu Jadi Puasa itu Suatu bentuk Nabi S.A.W Merayakan Hari kelahirannya Merayakan Hari Ketika Nabi Menerima wahyu Pertama kali Caranya dengan berpuasa Itu Salah satu cara Merayakan maulid Berarti Nah begitu Berarti Puasa hari Senin itu Karena Rasulullah itu Lahir di hari Senin Wahai Ini Nabi sendiri yang bilang Riwayat Saya Muslim juga Kalau kemis Kenapa ya Nah sama juga Kalau kemis itu Ketika Nabi S.A.W Ditanya Kok puasa hari kemis Dan riwayat Senen dan kemis Nabi S.A.W Bilang Hari kemis itu Hari disodorkannya Amal kita kepada Allah Dan aku senang Aku berharap Ketika amalku disodorkan Itu tertulis Pada hari itu Aku lagi-lagi berpuasa Jadi Khosul Khotimah Artinya Ini disodorkan Amal seminggu semua Ujungnya Puasa Oh Wahai Kan ya Fahibu an yurfa Amali wa anas Soim Aku berharap Diangkat amalku Dalam keadaan Aku berpuasa Nah Itu pahalanya Puasa hari Senin Tapi kalau untuk dibahas Mana yang lebih afdol Mana yang utama Ini atau ini Kalau bisa dua-duanya Kalau bisa Dua-duanya Kalau Senin kemis Dalam sebulan Berarti berapa hari itu Delapan Delapan hari Terserah Mau delapan hari Ntar ditambah tiga Jadi Sebelas Tapi ntar biasanya Ada yang Hari Senin atau hari kemis Yang bertepatan dengan Ayam lebih Biasanya itu Jadi totalnya Sepuluh hari Dalam sebulan Ya bagus Kalau Artinya Jangan dibenturkan Kedua kebaikan ini Ambil apa yang kau mampu Mampu dua-duanya Bagus Gak mampu dua-duanya Apa yang ini mampu Pas hari ini hari Senin Walaupun bukan hari putih Bisa puasa Bisa Bismillah hari ini Pas hari ini Hari kemis Bisa puasa Wah Ane ada tamu Wah Ane ada meeting Wah Ane lagi safar Bakar rapar Ya sudah Nggak usah puasa Pas hari ini hari Ayam lebih Lihat di tanggal Tandain itu tanggalnya itu Wah Bisa puasa Bisa Bahkan Sekalian sama Senin kemis Gabungin sekalian Jadi lihat apa yang kau bisa Pas bertempatan hari Senin Atau kemis kah Atau ayam lebih kah Maka puasa Yang kau tak bisa Ya sudah Enggak Ya begitu jadinya Jadi jangan dibenturkan justru Sali menyempurnakan lah Ketika ayam lebih Dan hari Senin Kamis itu Berbarangan Itu kita bisa Niatnya itu kita bisa dua kali Bisa Oh gitu Banget Dua-duanya dapat Kita pahalanya Ajib Bahkan kalau Iya begitu Dua-duanya dapat pahalanya Karena Perihal puasa itu Sebenarnya dibahas Ponyol lebat Dalam ilmu Qawa'idul fiqh Apakah bisa digabungkan Atau tidak Kalau yang seperti ini Contohnya Senin kemis Dan ayam lebih Itu bisa digabungkan Dengan sepakat Yang mereka khilaf Itu kalau seandainya Puasanya puasa wajib Gobo'an Mau digabungkan dengan Senin kemis Atau digabungkan dengan Ayam lebih Itu ada khilaf Antara ulama Muqtama-muqtama kita Boleh Jadi ini bagi perempuan Contohnya Yang ada Apa namanya itu Hutang Gobo'an ramadhan Sekalian deh Hutangnya kapan Nah keburu nih Apa Bayar deh hutangnya Jangan sampai Baru syaban Baru ntar Puyung Apa namanya Wah udah meper nih Bayar hutangnya Hutang puasa Sekarang-sekarang nih Kalau bisa bayar Kalau bisa tepatin Dengan Senin kemis Atau Ayam al-bit Sekalian Niatnya barang-barang Nah itu Apa contohnya Fardigodok Ramadhan Wah Sekalian juga Sunnat ayam al-bit Pas Senin kemis Sekalian juga Wah Sunnat Sunnat Ataupun khumis Dillah Bisa digabungkan Untuk yang kedua Cara sholat tahajud Ini begini Cara sholat tahajud Oke Pertama Definisi tahajud itu Adalah setiap sholat Yang dilakukan Setelah tidur Di malam hari Kalau gak tidur Bergadang Bukan sholat tahajud Namanya Namanya sholat malam Saja biasa Yang namanya tahajud Harus Tidur dulu Hujud Kalau dalam bahasanya kan Habis sholat isya Tidur walaupun sebentar Ataupun lama Bangun tidur Baru sholat itu Namanya tahajud Sholat apapun itu Mau sholat sunnat Witir Sholat taubat Atau sholat Wuduk Sholat istiqhara Namanya tahajud Walaupun tidak diniak Usoli sunnat Tahajud Gak Gak perlu gitu Soalnya otomatis Sholat apa yang kau lakukan Ketika bangun tidur Itu otomatis menjadi Sholat tahajud Wahai kata Jadi itu bukan jenis sholat Sebenarnya ya Itu jenis Waktu Tahajud itu Setiap sholat yang dilakukan Di masa itu Maka namanya tahajud Gitu Dengan syarat tadi Apa tadi Di malam hari Dan setelah Tidur Tata cara gimana Oke Begini Ikhwan Ada cara yang sangat ringkas Dan enak dikerjakan Ada di kitab Al-Khulasa Itu hari Umar Tulis disitu Gimana cara Salat tahajud Bagus Pertama-tama ketika Bangun tidur Ya kan Baca doa Bangun tidur Alhamdulillah 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 Yang telah mengembalikan Alhamdulillah Alhamdulillah Sunnah Kita melihat Buka jendela Atau Gak usah Buka jendela Lihat langit Ngapain Sambil baca Akhir surat Al-Imran Dimulai dari Itu satu lembar Setengah Wah nyaman Coba latihan dulu Dikit-dikit Itu Ajib Apalagi kalau Kita tahu artinya Keren banget Ajib Jadi begitu Sebelum surat Jadi sebelum surat Kita mulai Kita mulai Hari kita dengan Tafakkur Itu namanya Tafakkur Tafakkur itu luar biasa Tafakkur yang disertakan Dengan zikir lagi Dari Al-Quran Baca itu Ayat itu Itu ada kok Di suhu Abis itu Baru Kita sholat Gimana Sholatnya Mulailah sholat tahajudmu Dengan dua rokaat Yang ringan dulu Begitu Dua rokaat yang Yang panjang-panjang dulu Yang ringan Niatnya apa Niat Niatin Sholat sunnah wudu Sekalian juga Kalau Wittir belum kelar Niatin Sholat sunnah Rakaatin Minal wittir juga Apa lagi Niatin Sholat sunnah Tawbad juga Pas banget Engkau memulai Sholatmu dengan Sholat Tawbad Wahai kata Niatin Kalau ada hajat Sholat hajat juga Itu bisa Satu niat semua itu Bisa satu Sholat Untuk bisa Semua niat itu Derapil Dikumpulin 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 Bisa Udih kelar Tapi sempurnanya Begini caranya Derapil pertama Sebelum kita baca Al-Kafirun Kita baca gini Abis itu baca Istighfar Tiga kali Astaghfirullah Baru baca Al-Kafirun Terkait pertama Rakaat kedua Sebelum baca Al-Ikhlas Baca Istighfar dulu Tiga kali Astaghfirullah Baru baca Al-Ikhlas Itu yang sempurnanya Di mana itu adanya Semua itu ada di kitab Al-Khulas Itu Al-Khulas Ada di situ Nah Setelah kita memulai Giyamulil Dengan warakaat itu Kan ringan tuh Betul Cepat Wah ini gak hafal tadi Ayatnya Ayat apaan tuh Masih-masih kira Baca Al-Kafirun Sama Al-Ikhlas Sama Habis itu Baru Terserah Lihat jam Jam berapa Masih panjang gak Waktunya nih Kalau saatnya masih panjang Sempurnakan Witirmu Ini Sekarang Sempurnakan Tadi dua Tambah lagi berapa Terserah Oh semalam Sudah Berapa Tiga Tambahin lagi Delapan Biar jadi Sebelas Itu Iqmal Itu panjang Bahasanya Dalam Perihal Witir Habis itu Lama-lamain Sujudnya Kalau bisa Kelar Kelar Solatnya Masih ada Waktu Baca Wirit Wirit Giyamulil Baca Asma Al-Husna Ya Allah Ya Allah 200 kali Begitu Cara Tahajjud Ada Semua Panduan Itu Di mana Dikitab Apa yang harus Dibaca Asma Al-Husna Dibaca Beberapa Gosidah Munajah Seperti Ya Rabbi Alimal Hal Gitu Dibaca Juga Rabbi Ya Arhamar Rahimin Bismillah Maulana Tadayna Dan Ditutup Dengan Doanya Syekh Waqar Bin Salim Dan Akhir Kali Dengan Istighfar Wabil Asharihum Yastaghfiruhun Itu Sifat-sifatnya Orang Salih Di Waktu Sahur Mereka Banyak Istighfar Makanya Dalam Zikir Tahajjud Itu Ditutup Dengan Istighfar Nah Itulah Mungkin Setelah Tidur Walaupun Tidurnya Itu Cuma 10 Menit Karena Ada Orang Yang Bisa Dibilang Tidur Itu Setelah Melalui Satu Jam Masih 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 Yang Mending Tidurnya Habis Isya Malam Dia Salat Isya Tidur Bangun Baru Namanya Tahajud Terserah Bangun Jam Berapa Jam 10 Jam 12 Jam 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 bilang sholat tahajud emang itu masuk dalam kategori tahajud itu sudah walaupun bukan di dua per tiga malam itu Iya tapi waktunya pas pastinya waktu yang mulia kan di di sepertiga malam terakhir tapi kalau untuk nama tahajud itu sudah mulai itu cerita yang tadi itu di bonggung sembilan jadi teman-teman nih buat teman-teman yang penasaran apa sih buku Al Khulasoh itu boleh banget dikepoin ke muasola karena kita punya apa namanya kita stok sedia nih buku-buku Al Khulasoh ya di Al muasola store nah itu nanti ada ada tiga buku nih Al Khulasohnya ada yang besar dengan terjemah dan ada dua buku Al Khulasoh kecil yang kecil itu beserta terjemah dan yang satu itu tidak beserta terjemah jadi teman-teman bisa cek di Al muasola store buku Al Khulasoh ya jadi teman-teman langsung aja kepoin ke Al muasola store kita bisa langsung lanjut ke cerita kedua ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib semoga Habib dan semua tim Al muasola selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala dimanapun berada dan semoga kami para penonton selalu dikumpulkan dengan orang-orang soleh seperti Habib Mujtaba dan ulama-ulama lainnya dunia dan akhirat amin Habib bagaimana agar kita bisa menghamba kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan walau kita hanya orang biasa dan agar bisa merasakan rasa yang dirasakan oleh para orang soleh yang terhanyut dalam lautan cintanya Habib karena ibadah sudah menjadi kesenangan mereka terima kasih banyak Habib atas segala ilmunya jazakumullah khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bismillah Bismillah Masya Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga antum juga senantiasa dalam jagaan Allah dimanapun antum berada dan semoga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW Amin ya Rabbi dan orang-orang soleh itu mereka itu yang para awliya dan arifin Aduh doain kita Bang Adit semoga Allah Ta'ala golongkan kita bersama orang-orang yang baik sehingga kita menjadi orang baik pula Amin Amin Rahib Bismillah Terima kasih banyak terhadap antum yang sebenarnya kita lebih berterima kasih banyak atas curhatannya atas sharing pengalamannya atas pertanyaan-pertanyaannya wahakadah yang Masya Allah lebih membuat kami terbuka dan banyak membuka sisi apa namanya wawasan kami wahakadah sebenarnya itu kita yang semestinya berterima kasih kepada pemirsa dan pendengar ya Jazakumullah khair nah untuk yang ditanyakan ini bagaimana agar kita bisa menghamba kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan walau kita hanya orang biasa Masya Allah memang ikhwan berkata Imam Ibn Atta'illah sekandari dalam hikamnya hadha'ajim gaya tu matlab al-arifin tahgigul ubudiya walgyamu bihagir rububiya ini adalah sesuatu yang luar biasa perihal penghambaan kepada Allah itu sesuatu yang agung, yang tinggi gaya tu puncak matlab al-arifin daripada apa yang dicari oleh para arifin yang puncak target mereka apa sih? puncaknya para awliya dan solehin apa sih? nah bisa apa? nah itu dia mereka sama sekali gak menghiraukan tentang masalah keramat keramat sama sekali gak ada ceritanya gak ada dalam benak mereka itu walaupun apa yang mereka mau bisa mereka laksanakan tapi bukan yang itu mereka cari bukan nyari keramat apalagi nyari viral sama sekali apalagi nyari pengikut enggak sama sekali yang mereka cari adalah apa? kalau aku lihat itu mungkin ada datang semua tapi itu bukan sesuatu yang mereka cari ada atau tidak adanya itu sama bagi mereka keviralan itu ataupun pengikut itu ataupun ketenaran panjang lebar penghormatan sama sekali gak ada di hati mereka ada dan tiadanya bagi mereka sama lalu apa yang mereka cari? nah ini dia yang mereka cari adalah tahgigul ubudiyah menjadi hamba yang benar untuk Allah Ta'ala gimana caranya kita menjadi hamba yang benar menghamba kepada Allah dengan sebenarnya-benarnya penghambaan nah itu yang mereka cari habis-habis walgyam bihaqir rububiyah dan melaksanakan tugas kita kepada Allah yang mana Allah itu sebagai Tuhan kita gimana kita mentuhankan Allah dengan sebenarnya dan kita dan gimana kita menghambakan diri kita dengan sebenarnya-benarnya penghambaan kepada Allah yang sebenarnya-benarnya Tuhan kita itu ini kanimat yang simpel tapi maknanya dalam dalam banget pastinya semua kita hamba Allah betul dan Allah Ta'ala adalah Tuhan bagi semua betul baik pun bagi mereka yang mengakui atau yang mereka tidak mengakui tapi yang menjadi patokan itu apa? kesadaran kesadaranmu sebagai seorang hamba itu yang menjadi patokan kesempurnaan dan masalah penghambaan jadi apa yang mereka lakukan itu dalam kesehariannya itu menunjukkan penghambaan kepada Allah Ta'ala langkah-langkah yang mereka ambil keputusan yang mereka ambil juga saran mereka itu pasti akan mengarah bagaimana bisa menjadi hamba yang baik begitu ya khawat ketika mereka berbicara ketika mereka berceramah ketika mereka ngajar yang dituju bukannya biar bagus ditonton atau biar enak enggak yang mereka cari adalah gimana ini bagus di mata Allah Ta'ala begitu makanya berkata Hei Umar silakan engkau ceramah silakan engkau berbicara agar Allah Ta'ala mempercayaimu bukan manusia mempercayaimu jadi yang kita cari ketika berceramahkah ataupun ngajarkah atau apalah berinteraksi kepada orang kita hakikatnya berinteraksi kepada Allah Ta'ala cari cara yang paling Allah Ridha'i jadi manusia ini hanyalah apa namanya perantara untuk kita bisa menunjukkan kebaikan kita kepada Allah begitu gimana kita berinteraksi kepada Fulang atau Faltan gitu ngajar dengan sempurna atau ceramah dengan baik bukan untuk dinilai baik oleh orang enggak tapi untuk dinilai baik oleh Allah nah itu itu artinya ceramahlah demi untuk perfect lah dalam perbuatanmu demi dinilai baik oleh Allah bukan demi dinilai baik oleh oleh manusia artinya apa bekerjalah laksanakanlah dengan sebaik baik mungkin berarti bukan sembrono berarti kita tapi kita menghindari kesembronan itu bukan takut dicemoh orang enggak peduli orang mau ngomong apa tapi kita berusaha untuk perfect dalam pekerjaan demi dilihat oleh Allah Ta'ala dipandang baik oleh Allah Ta'ala nah begitu itu namanya hamba yang benar ya enggak yang dicari hanyalah karyatauan tuannya dia enggak peduli orang-orang ngapain ini kan berat ya berat berat makanya dalam kalau sifatnya para awliya dan arifin itu oh ini adalah seorang wali yang besar tapi itu semua kalah dengan sifat al-abd al-mahd hamba yang murni oh itu sifat yang keren banget kalah sifat-sifat yang titan-titan yang lain itu apa ya al-abd al-mahd hamba yang murni yang tidak di terbelenggu lagi oleh penghambaan kepada selain Allah Ta'ala bebas dari selain Allah sehingga sah penghambaannya kepada Allah Ta'ala begitu itu bagaimana caranya ikhwani cara yang paling enak itu adalah dengan kita mendengar kata-kata mereka kalimat-kalimat mereka yang sudah menggapai darajat itu daripada arifin baca kitab mereka cerita-cerita mereka bagaimana pengalaman mereka itu menggambarkan jalan mereka untuk bisa menggapai perihal itu dan kita tempuh jalan itu bukan cuma baca aja berusaha untuk menempuh harus bermujahada begitu tapi mujahadanya kayak gimana itu dia perlu kita membaca sirah mereka dan perlu kita bersama dengan mereka wakunu ma'as-sadiqin ya kan kata Allah Ta'ala bersama senantiasa engkau bersama orang-orang yang sadiq Allah tidak memerintahkan jadilah kalian orang yang sadiq tapi enggak bersamalah dengan mereka orang yang sadiq karena itu cara yang paling simpel untuk menjadi orang yang sadiq orang yang jujur dengan kebersamaan dengan mereka untuk kita bisa terhanyut dalam lautan cinta Allah SWT dalam lautan cinta Nabi Muhammad SAW yang sangat indah yang sangat mulia wakakata caranya gimana kita deketin orang yang sudah kayak gitu yang kita harus nudhan mereka sudah masya Allah gitu yang deket dengan mereka dengerin omongan mereka berusaha untuk meniru mereka meniru mereka ketika mereka bermujahada bukan ketika mereka sudah punya magam yang tinggi nah begitu wakakata nah jadi itu resepnya paling enak dekat dengan mereka dan dan ini sebagai penutup dan juga berdoa kepada Allah untuk diberikan cita rasa itu diberikan dhawq yang Allah berikan kepada kaum solehin itu paling ampuh setelah berusaha kita berusaha dengan mendekat kepada para solehin berusaha dengan mujahada tapi di samping itu jangan lupa engkau juga berusaha kepada Allah dengan meminta mengemis oke kalau bahasanya merengek untuk bisa mendapatkan apa yang Allah berikan kepada mereka walaupun kita tidak pantas ya pastilah siapa yang bilang pantas tapi kita sadar kita tidak pantas tapi kita berharap tanpa tidak salah kita berharap kan kan si Syekh dalam doanya berkata Allah min ya'udubika min al-hirman min dhawq salihin ya Allah aku berindung kepadamu dari diharamkannya aku daripada dhawq cita rasanya kaum solehin alhamdulillah nah itu doa itu ya Allah seburuk-burunya aku sebanyaknya dosa aku namun jangan engkau haramkan cintamu dariku jangan engkau haramkan aku untuk bisa mencintaimu ya itu doanya itu ya Allah taburkanlah bibit cintamu di tanah hatiku wakil aku sadar aku tidak pantas untuk itu namun engkau mampu untuk itu nah itu menajat kepada Allah ta'ala tinggal nunggu deh ntar wakil berarti kita akan sebagai manusia biasa sebagai hamba yang biasa-biasa kita kadang itu menganggap ibadah itu sebagai kewajiban bukan sebagai kebutuhan oh bagaimana bagaimana supaya kita bisa merubah pemikiran itu dari ibadah dari ibadah itu kewajiban menjadi ibadah itu kebutuhan dan bagaimana pandangan orang-orang orang-orang soleh dulu itu terhadap ibadah ini apa mereka beliau-beliau itu memandang ibadah ini sebagai kebutuhan atau memandangnya sebagai apa ini juga ada kan dalam pertanyaan tadi ibadah sudah menjadi kesenangan mereka bagaimana caranya sama ikhwani itu bermula dari cinta bangadit wahai kata pertama-tama harus dengan mujahadah berusaha 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 dan emang capek pertama-tama itu seakan-akan menjadi suatu beban wahai kata giamulel oh enak banget tuh para awliya menikmati giamulel kita giamulel kayaknya gak ada kenikmatan masih ngantuk-ngantuk aja setengah mati emang begitu caranya berkata aku bermujahadah melawan hawa nafsuku untuk bangun malam selama 20 tahun tanpa ada kenikmatan yang aku rasai tapi tetap aku mujahadah kemudian kemudian aku baru bisa merasakan kenikmatan giamulel setelah 20 tahun mujahadah habis itu baru dapat kenikmatan giamulel 20 tahun juga begitu ya nah emang kenikmatan itu kesadaran bahwasannya ini adalah suatu kebutuhan dan meresapi sholatnya meresapi puasanya sama sekali gak merasa beban sama sekali justru kalau dia belum melakukan wiridnya itu atau ibadahnya digelisah bahkan gak bisa tidur atau benar-benar gelisah deh kepikiran mulu sampai dia itu naikkan ya kan jadi suatu kebutuhan kan tapi untuk menjadi ini bagaimana dengan melewati mujahadah rintangan-rintangan apa namanya mujahadah apa namanya melawan hawa nafsu awal-awalnya itu pasti capek pasti pasti letih namun suatu hari ketika Allah Ta'ala meniupkan dhauq apa namanya cita rasa ketika Allah Ta'ala meniupkan angin daripada rasa manis di hatimu untuk engkau bisa mencicipi ibadah itu wah sudah engkau akan lupa bahwasannya ini suatu kewajiban yang harus engkau lakukan engkau akan lupa bahwasannya ini beban dan engkau baru mulai menikmati sedikit demi sedikit pastinya dengan berusaha juga bang Adin berusaha untuk menikmati berusaha untuk menghayati baru engkau bakal dikasih berarti sebenarnya memang kita itu sebagai hambanya Allah itu harus melihat ibadah itu sebagai kebutuhan sebenarnya ya sebenarnya cuma karena mungkin kita terhijab oleh dosa-dosa kita atau hal-hal yang kita lakukan itu makanya kita menganggap itu adalah sebagai kewajiban aja sebenarnya beban padahal itu suatu kenikmatan kesempatan yang Allah Ta'ala contohnya sholat ya kesempatan engkau bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala nah seperti ini contohnya dibukakan oh sholat itu jenjang kesempatan engkau bisa berjumpa dengan Allah dekat dengan Allah bisa curhat langsung sama Allah Ta'ala oh sadar berarti bukan beban terbeban lagi dengan sholatnya dibukain lagi pintu coba perhatikan apa namanya lafad-lafad doa iftita coba perhatikan doa-doa dibuka lagi oh ini emad terbeban lagi dibuka lagi lama-lama lama-lama akhirnya benar tenggelam dalam lautan itu nah baru bisa menikmati dia dengan mujahadah pasti dengan mujahadah karena siapa tadi yang 20 tahun itu mujahadah tapi teman-teman jangan berputus asa juga ya wah harus 20 tahun dulu mujahadah ini sebagian ada yang langsung Allah Ta'ala kasih ada yang cuma sehari dua hari langsung Allah Ta'ala kasih terutama kalau kita dekat dengan para arifin itu cepat banget langsung nyamber ketika ini luar biasa pas kita salat di samping kaum arifin salat di sampingnya aja kita ngerasa kayaknya lain dia salat ini jangan jauh-jauh imamnya seorang waliullah contohnya kita jadi makmum kesamber khusyuknya oh iya itu luar biasa ketika kita dekat dengan kaum arifin itu lebih cepat apa namanya shortcut jalan pintas untuk mendapat kalau sendiri susah ada seorang awliya di Tarim Masya Allah Rajul masih hidup sekarang berkata gurunya dari bangsa orang ini kalau salat memang saya pikir pernah salat di sampingnya itu luar biasa bener banget ini dan banyak yang seperti itu cerita ini banyak apa yang namanya ini dia kalau salat rahasia kekhusuan salatnya itu nyamber ke yang sekitarnya pun ke tiang ikut khusyuk sawari sari kinaya artinya Masya Allah dan ini kita rasakan ketika imamnya seorang yang arif billah yang kita yakin itu otomatis kita salat kebawa khusyuknya gak tau gimana jurnanya nah itu di kan ajib ajib ya khair ya khair Masya Allah insya Allah semoga Allah ta'ala ulurkan bantuannya kepada kita sehingga kita bisa mencicipi apa yang Allah ta'ala cicipkan kepada kaum kaum arifin dalam ibadahnya dalam ma'rifatnya sehingga Allah ta'ala golongkan kita dalam golongan mereka dekatkan kita kepada mereka walaupun kita tidak pantas mendapatkan itu namun karunia Allah ta'ala sangatlah luas untuk itu ya khair untuk teman-teman sekedar mengingatkan lagi nih teman-teman muasola akan mengadakan maulid akbar pada hari sabtu tanggal 23 september di jam 5.30 pagi ba'dah subuh dan teman-teman ikhwan yang pengen datang dan pengen apa namanya ikut meramaikan silahkan tafadol dan teman-teman juga boleh banget untuk ikutan sholat berjamah sholat subuh berjamah di majelis al-ma'asola dimana lokasinya tetap di majelis al-ma'asola di jalan siaga ya bibir teman-teman ma'ruf ajak deh anak-anaknya saudaranya keluarganya semuanya diajakin maulid supaya kita bisa menjadi orang-orang yang terpilih jadi orang-orang yang sering bersolawat dan tentu saja yang ini khusus ikhwan ya akhwan gimana boleh streaming lewat youtube jadi teman-teman jangan lupa di 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 kasih tanda kalendernya sabtu setengah 6 pagi ba'dah subuh di majelis al-ma'asola akan mengadakan maulid akbar itu maulidnya maulid adiaulam jadi teman-teman silahkan dibawa buku maulidnya silahkan dibawa deh persiapan semuanya dan teman-teman tentu saja kalau teman-teman bisa datang lebih awal itu lebih ajib lebih afdol karena teman-teman nanti bisa dapet apa namanya spot-spot lah istilahnya yang ajib yang enak jadi teman-teman gak usah mikirin pusing aduh parkiran susah aduh kebagian gak ya di dalam gitu jadi insyaallah kita ketemu lagi nanti di hari sabtu pada acara maulid akbar muasola di majlis al-muasola pusat oh iya dan sekedar mengingatkan lagi teman-teman yang mau mencari al-kholasoh tentu saja silahkan kunjungi al-muasola store dikarenakan ya memang al-muasola ini menyediakan al-kholasoh ya dalam 3 versi yang pertama itu al-kholasoh berbentuk buku yang agak besar dengan cetakan dengan terjemahan indonesia dan yang duanya ini al-kholasoh kecil yang satu dengan terjemahan dan yang satu tanpa terjemahan bisa langsung di cek al-muasola store untuk al-kholasohnya dan tentu saja pada hari pada malam ini hari ini selasa di episode ke yang 82 ini kita pamit undur diri dulu Habib untuk pada hari ini di episode ke 82 dan tentu saja saya Adit dan bersama Habib Ahmad Mustafa bin Shahab undur diri dari cerita malam ceritakan apa yang ingin anda ceritakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cerita malam ceritakan apa yang anda ceritakan saya Udah KS ketemu lagi di program yang sangat spesial episode 84 cerita malam nah untuk pendengar setia radio Al-Muasola dan penonton yang budiman Al-Muasola channel di Youtube semoga baik-baik saja Alhamdulillah Rupiah nah langsung saja di episode yang ke 84 ini telah hadir biasanya kita menyebut Habib nah tapi sebelum ngomong ke Habib kebetulan mohon maaf minta maaf minta Ridho kalau Habib hari ini masih belum pulang dari umroh jadi kita gantiin dengan guru kita juga guru kita tersayang tercinta Ustadz Ridho nama panjangnya gak tau nih nanti di bawahnya panjang sendiri langsung aja Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sehat Ustadz Alhamdulillah sehat kalau penonton pendengar siapa yang ingin tahu penjelasannya Habib ada dimana Ustadz Ridho aja yang gak sendiri ya bukan saya ya silahkan Ustadz Ridho kok bisa ada disini gitu loh ngantin Habib gimana ini jadi bisa ada disini kenantum tadi yang bilang minta Ridho ya Ridho dateng dateng katanya ucapan itu doa iya ucapan doa antum minta Ridho ya Ridho dateng Alhamdulillah sebelum ke episode 80 dibacain ceritanya ini minta penjelasan biar penonton dan pendengar setia Almuwasawa channel ini tahu kemana Habib iya kemana ya kira-kira ya itu umroh sih umroh ya jadi gini teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh para pemirsa cerita malam yang semoga senantiasa dijauhkan dari perkara-perkara yang kelam Alhamdulillah hari ini biasanya kan guru kita Sayyidir Habib Ahmad Mujitababin Syahab tapi ini yang hadir gak tahu siapa ini makhluk dari antah berantah jadi awal Robi guru kita berangkat umroh masih selesai maulid di muasolah tanggal 7 hari Sabtu pagi malamnya beliau malam minggu berangkat umroh bersama para rombongan kalau posisi persisnya sih sekarang sepertinya sedang di makkah karena kalau gak salah kemarin beliau itu tiba langsung ke Madinah karena kita lihat beberapa ikhwan yang upload foto beliau itu lagi sama Habib Muhammad Amin bin Syabbakar bin Salim yang dulu kita lagi ziaroh dua tahun lalu kalau gak salah ke Jawa Timur itu kita mampir ke rumah beliau di Balungan eh di Balung Balung Jember Masya Allah beliau ini salah satu murid dari guru kita juga Habib Zain bin Ibrahim bin Smith masih muda alimnya luar biasa kalau ngeliat Habib Muhammad Amin ya seperti kita ngeliat Habib Mujtabah muda enerjik penuh senyum ramah dengan siapapun dan Masya Allah ilmunya luar biasa kurang lebih setengah tahun yang lalu Al-Fakir berangkat umroh juga berkesempatan ziaroh ke rumah Habib Muhammad Amin dan Masya Allah beliau sangat baik menyambut kita apa segala macem ini jadi bisa roh buat kita juga ya kabar gembira bahwa setiap zaman itu mesti ada orang-orang yang mewarisi secara sempurna dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah cuman mungkin kalau sekarang posisi guru kita Habib Mujtabah lagi ada di Mekah sepertinya Insya Allah dalam waktu dekat beliau kembali ke tanah air Insya Allah minggu besok udah balik lagi ya guru kita kita doain aja mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat panjang umur balik ke Indonesia bersama para rombongan bawa pulang oleh-oleh umroh mebruroh dan juga dijaga selalu selamat sehat sampai di Indonesia kembali beraktifitas seperti sedia kala bersama kita para pecintanya Amin ya para pendengar dan penonton setia langsung aja ya daripada bertili-tili langsung aja saya bacakan curhatan dari antum-antum semua ya kan curhatannya apa ya kan dan sebelum bacain pasti disini kan disebutin Habib ya kan gak apa-apa sih nah iya ini Mas Yud sebelum kita lebih dalam cerita curhatan orang-orang ya kita sebelumnya mau minta maaf dulu mungkin mereka dari jauh-jauh hari udah berharap kok anak bakal nanya dengan Habib Mujtaba gak taunya yang jawab orang lain tapi ya insya Allah nanti kalau misalkan dari jawaban kita ada yang keliru atau apa namanya gak sesuai dengan yang seharusnya insya Allah guru kita akan merevisi jawaban tersebut jadi mohon maaf buat para pemirsa setia apa namanya cerita malam dan para pendengar yang budiman kalau kesempatan kali ini mungkin antum bertanya yang diharapkan siapa tapi yang muncul siapa tapi insya Allah jawabannya ya insya Allah bisa dimulai Bismillah Bismillah cerita yang pertama oke kamera kamera nah mana nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya muliakan Habib Musabah dalam kurung Ustadz mudah-mudahan Ustadz dan seluruh pendengar cerita malam selalu dalam menawang taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin mohon nasihatnya agar supaya kita tidak gampang marah ya Ustadz pertanyaannya tadi minta nasehat supaya jangan gampang marah marah ya emosial jangan emosial iya emosial dikit-dikit marah dikit-dikit marah gitu ya mungkin darah tinggi atau gimana bisa juga oke ya kita disini sharing Mas Yud ya walaupun mungkin ya Al-Fagir sendiri ya masih banyak kurangnya juga lah dalam hal mengendalikan emosi tapi intinya begini gimana sih supaya kita tidak gampang emosian jadi orang tidak gampang marah yang pasti setiap perilaku itu Rasulullah s.a.w. telah memberikan kepada kita tuntunan yang komplit nah tuntunan yang komplit marah ini kan bagian dari sebuah apa namanya ekspresi kejiwaan yang ada dalam diri seseorang yang mana sebetulnya marah itu sendiri terkadang jadi positif tapi di lain kesempatan juga marah itu terkadang jadi negatif menghilangkan marah secara keseluruhan itu juga perkara yang gak bagus juga Alimamal Ghazali dalam Ihya juga bilang kayak begitu kenapa karena kalau kita marah kita ini dari akar-akarnya kita cabut nanti gak ada lagi istilahnya riroh semangat untuk nahimungkar ngeliat kemungkaran ademayam aja biasa aja baal gak punya rasa kayak orang disuntik pengen nyabut gigi itu kan disuntik dulu biar kebar jadi gak gak di gak ngerasa sakit nah jadi marah itu sebetulnya gimana sih marah itu kan ekspresi kejiwaan dari seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala juga ciptakan memang marah itu dalam diri seseorang tinggal bagaimana kita menyelaraskan marah tersebut dengan tuntunan syariat jadi kapan kita harus marah dan kapan kita harus tidak marah yang pasti kunci utamanya adalah pertama marah kita ini latar belakangnya karena apa kita bicara untuk yang untuk yang ekspresi marah dulu secara apa namanya secara aturan syariat marah itu ada gak sih dalam aturan agama ada dan Rasulullah di dalam Syamail dikatakan bahwasannya kalau yang dilanggar itu adalah aturan Allah maka gak ada satupun para sahabat yang berani untuk mencegah Rasulullah marah lam yakun ahadun ligodobi gitulah istilah Syamailnya gak ada satupun yang berani istilahnya mencegah amarah Rasulullah tapi tapi kalau kita baca Syamail ini secara lengkap Rasulullah itu marah karena apa Rasulullah itu marah apabila tuntahaku hurumatullah apabila yang bikin yang jadi pemicu amarah beliau adalah perkara-perkara yang itu berkaitan dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang bikin beliau marah maka marah yang diperkenankan adalah al-ghodob min ajlillah marah karena Allah terhadap sesuatu yang memang disitu yang dilanggar adalah aturan Allah gitu jadi menghilangkan marah secara 100% itu juga bukan sesuatu yang benar karena itu tadi kalau kita 100% gak punya rasa amarah yaudah anak kita gak sholat kita gak marah akhirnya anak-anaknya gak pada sholat istrinya gak menutup awrot keluar rumah beli sayuran pakai pakaian daster bolong diem aja gak marah akhirnya banyak perempuan keluar dalam keadaan mutabar rijat nah hal seperti ini kalau pada akhirnya biasa-biasa saja bahkan Rasulullah s.a.w. bilang gak suka terhadap laki-laki yang dayuth yang dayuth itu yang gak punya rasa cemburu kalau istrinya itu centil ke orang lain itu dayuth itu kan bagian dari ekspresi kemarahan kan istrinya apa namanya melanggar perbuatan yang dilarang oleh agama kemudian si laki-laki ini biasa-biasa aja itu kan juga sesuatu yang dilarang oleh agama bahkan tidak tidak dicintai suami yang seperti itu oleh Allah s.w.t nah tinggal bagaimana sekarang kita mengklasifikasikan mana yang sebetulnya marah min ajlillah yang karena Allah dan mana marah yang karena diri kita sendiri sebetulnya mungkin sederhana tapi prakteknya yang sulit seperti yang dicurah hati nama teman kita ini jazahullah khair wazadahullahu ilman wazadahullahu yang pasti gini kalau yang dilanggar itu adalah aturan Allah maka kita harus punya amarah tinggal juga disini adalah bagaimana cara kita mengekspresikan amarah tersebut pun harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya makanya ada istilahnya konsep menyemarakan ma'ruh memerintah kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dengan cara yang ma'ruh orang mungkin menganggap bahwa ini bisa secara mutlak dia lakukan bahwa mencegah kemungkaran juga bisa dengan bertindak semena-mena itu juga gak bener contoh misalkan kita mencegah kemungkaran dengan cara misalkan kita misal gini ada orang lagi main gaple atau main judi slot itu kan kemungkaran mas Yudde ya kan di pos ronda terus tiba-tiba langsung kita siram pakai bensin bakar seorang-orang orang-orangnya dibakar ini kan namanya Anah Yohanil mungkar bil mungkar atau ya orangnya kita usir kita tendang-tendangin terus pos rondanya kita bakar ini juga kemungkaran kita lihat itu pos ronda punya siapa kalau itu pos ronda punya orang kecuali pos rondanya punya kita sendiri kita mau bakar bebas-bebas aja tapi kalau misalkan itu pos ronda punya jendengan tiba-tiba saya datang langsung saya siramin bensin saya bakar aja itu kan namanya Anah Yohanil mungkar bil mungkar mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar gak boleh dolim punya orang main siram-siram aja nah maka dengan cara yang elegan kita ekspresikan kemarahan tersebut ngeliat orang oh ini jadi sarang judi slot nih ini pos rondanya punya siapa oh ini punya suadaya masyarakat tanahnya juga fasum fasilitas umum siapa yang berwenang disitu RT-nya RW-nya karang tarunanya kita kumpulin kita kasih disitu nasihat apa segala macem nerima alhamdulillah gak nerima udah bukan tugas kita tapi setidaknya dengan kita menyampaikan itulah kita mengekspresikan kemarahan kita ini apa namanya marah yang dengan boabit yang dengan kriteria dan cara yang yang benar kita nasihatin oh ini apa kemungkaran apa segala macem mending ini kita jadiin sarana buat ngaji atau ngobrol masalah umat yang ada di sekitar atau kita jadiin panggung buat maulid apa segala macem nah sekarang bagaimana ini kan tadi terkait dengan hurumatillah terkait dengan aturan-aturan Allah terkait dengan hak-hak Allah maka caranya pun juga tetap ada kriterianya tapi sekarang bagaimana kalau marah ini yang berkaitan dengan hak kita yang berkaitan dengan hak kita sekarang ini orang lebih sering marah apabila yang di dikacau balaukan adalah haknya tapi giliran yang dikacau balaukan adalah hak-hak Allah dia biasa-biasa aja anyeb-anyeb aja santai aja ya kan kayak nasi orang sakit tipes kayak kentang orang nasi sakit gitu anyeb gak ada rasa kalau justru malah kalau terkait marah tersebut dengan hak-hak kita ya Rasulullah nyontohin kayak gimana Rasulullah nyontohin di dalam Syamail dikatakan bahwasannya kalau seandainya perkara yang menyakiti itu berkaitan dengan dirinya nah beliau gak marah justru beliau memaafkan disinilah atau konsep inilah yang kalau ada pesan Rasulullah yang berkaitan dengan masalah marah nyuruh kita buat sabar berarti ini maknanya seperti misalkan ada sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad yang datang minta nasihat ya Rasulullah nasihatin saya dong kata Rasulullah apa latagdob udah itu pesannya satu ya Rasulullah nasihatin saya lagi dong kata Rasulullah latagdob dua kali dipesan latagdob ada lagi gak pesan yang lain ya Rasulullah kirain ada pesan yang lain apa gitu iya kan ternyata sama pesannya latagdob falakal jannah jangan gampang emosi jangan gampang marah maka bagimu syurga apa yang dimaksud dari latagdob disini tentunya yang dimaksud dari latagdob disini adalah apabila kemarahan tersebut berkaitan dengan hak dirinya ya misalkan kita dikatain kita di julidin kita dibully diomongin sama tetangga dihasudin sama siapa di cacimaki di depan umum udah latagdob gak usah digubris biarin aja Nabi Muhammad s.a.w. penuh dengan apa namanya perilaku beliau yang terkait dengan hal ini bagaimana Rasulullah s.a.w. lebih memilih untuk memaafkan ketimbang harus meluapkan emosinya maka dari itu Saidina Anas bin Malik r.a.w. menceritakan kata beliau apa saya ini berkhidmah kepada Rasulullah 10 tahun selama 10 tahun saya khidmah kepada Rasulullah gak pernah itu namanya Rasulullah s.a.w. marahin saya mengumpat saya ngomelin saya terhadap perkara yang saya kerjakan terus Rasulullah ngebentak ngapain ngerjain ini kalau bahasa kitanya begitu atau untuk sesuatu yang saya belum kerjakan Rasulullah gak mengumpat kenapain ngerjain bukan yang udah suruh gak pernah seperti itu jadi jawabannya kalau boleh kita ringkas pertama apa yang menjadi latar belakang marah kita kejadian apa kalau kejadiannya ini adalah terkait dengan hurmatullah maka silahkan marah dengan do'abit dengan cara dan kriteria yang diajarkan oleh para salaf kita kalau terkait dengan diri kita maka itu tadi ingat-ingat perilaku Rasul ingat-ingat wasiat Rasul ingat-ingat janji Rasulullah s.a.w. bagi orang yang menahan emosinya orang yang gagah bukan orang yang jago gelut bukan orang yang jago gulat bukan orang yang jago berantem bukan orang yang ngangkat-ngangkat celurit kemudian dia pamerkan di media sosial seakan-akan dia adalah jago akamsi jagoan anak kampung sini tapi yang sesungguhnya sosok yang gentleman adalah dia yang mampu menjaga dirinya dari amarah yang tentunya amarah yang berkaitan dengan haknya mungkin untuk terkait pesan yang lain kalau kita lagi marah nih membumbung ya wajar-wajar aja manusiawi ya kan misalkan kita lagi naik mobil naik motor ngeliat orang nyelip gak ngasih sen atau dia nyerempet spion kita yaudah selain kita ingetin tadi wasiat nabi kalau sempet kita ambil wudhu kita wudhu kalau udah wudhu masih belum ini mungkin juga kita sholat kalau sholat masih belum juga ya kita rebahan kita tinggal tidur insyaallah bangun tidur kita udah nyaman kalau udah marah nih mungkin biar biar puas jawabannya dari yang pertama udah emosi kayak tadi baru di jalanan gak mau emosi dikirim paling pendek dikirim paling pendek ya latif 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 ya oke oke udah udah ya sudah dilalui ya kan intinya marah sesuai keadaan dan tempat sesuai membahas masyarakat kurang lebih yang pendek bacaan yang latif simpah beset kita yang kedua ya masuk ya yoi bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga 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 Ustadz Ridho beserta keluarga dan atau kalau enggak dan semoga semoga dan Ridho beserta keluarga itu beserta keluarganya dan juga segenap tim kita muasola selalu diberi kebahagiaan dalam ketahatan amin amin alhamdulillah senang akhirnya dapat kesempatan untuk bertanya kepada Habib dan Ustadz jadi enak ini adil ya Habib dan Ustadz sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada Habib dan Ustadz semenjak saya bertemu wah ini beda nih semenjak saya bertemu Habib saya merasa ada perubahan yang signifikan dalam diri saya alhamdulillah titik-titik ke arah yang lebih baik segala puji bagi Allah yang mengendaki pertemuan tersebut dan menjadikan Habib sebagai perantara dari perbaikan yang terjadi di dalam diri saya Habib apakah jika kita mengkonsumsi makan haram yang tidak kita ketahui keharamannya itu tetap akan memberikan dampak buruk kepada ibadah kita tanya-tanya belakangan ini saya curiga dengan salah satu makanan ringan yang sering saya konsumsi saya merasa belakangan ini lebih mudah untuk beripada setelah tidak mengkonsumsi snack tersebut snack tersebut pun memang tidak ada label halalnya karena hanya produk kerumahan mohon pencerahannya ya Habib dan Ustaz saya minta maaf atas segala kesalahan yang terdapat di dalam cerita yang saya kirimkan ini wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi intinya petanya penanya kedua ini cerita yang kedua ini pernah dan mungkin sering hadir di majelisnya Habib silahkan Ustaz Rito betul jika jawab jazallah khair buat sahabat kita yang bertanya ini Masya Allah Zadahullahu Lutfan wa Tumaknina ya bukan beliau aja sih kita juga kalau lagi hadir majelis Habib majelis para masyaih kita tenang adem adem walaupun kita ada masalah di rumah adem banget justru emang lari dari masalah di rumah Masya Allah punya utang lupa lupa begitu nyampe rumah tetap aja inget lagi WA telepon pagi tetap 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 saya kan minta doa minta doa mungkin kalau Habib bisa berhati cara doa lunasin utang sambil doa sambil bayar amin ya Allah yang pasti gini kalau seandainya kita enggak tahu kalau kita enggak tahu tentunya ketidaktahuan tersebut bukan dilandasi dengan keteledoran kita ada orang enggak tahu tapi teledor gimana maksudnya enggak tahu teledor ya dia udah dia udah udah tahu bahwa di lingkungan apa namanya di lingkungan tersebut mungkin lebih banyak di dalam disitu namanya makanan yang haram terus dia enggak ada usaha untuk mengidentifikasi dan mencari apa si bahan makanannya gitu kalau kalau seandainya dia istilahnya dihadiahin nih oh ada nih keripik pisang ya dia makan enggak tahu kalau ternyata gorengnya pakai minyak bekas goreng daging babi misalkan nah ini sih masih sesuatu yang istilahnya dia di maafkan karena dia enggak tahu tapi kalau seandainya kita punya perangkat untuk mengetahui mana bahan makanan yang halal dan mana bahan makanan yang haram maka sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita melakukan identifikasi terhadap bahan makanan kita agar lebih ikhtiat lebih hati-hati gitu agar lebih hati-hati kalau kita enggak tahu sama sekali kayak tadi dihadiahin orang yang enggak berdampak dengan apa namanya dengan aktivitas ibadah kita karena memang kita benar-benar enggak tahu asal-muasalnya asal-muasalnya tapi kalau yang jadi makanan yang akan kita konsumsi itu memang sudah menjadi pilihan kita apalagi snack atau camilan harian kita maka sudah seharusnya jangankan camilan harian kita mau datang ke restoran mana nih ya kan itu kita sebagai seorang muslim mesti punya ikhtimam punya perhatian terhadap apa yang akan kita makan kita cari dulu informasinya oh ini dari mana restorannya restoran siapa kira-kira terus bahan makanannya apa kalau misalkan disitu sudah ada sertifikasi halal artinya kan sudah ada yang menjamin dan bertanggung jawab di hadapan Allah bahwasanya bahan makanan yang dijual di toko ini sudah lolos uji sertifikasi dan ada yang bertanggung jawab silahkan kita makan disitu nah kalau kalau seandainya belum ada ya berarti kita harus cari tahu dulu apa bahan makanannya kemudian termasuk golongan apa kalau kita disitu dicari tahu lalu dikasih keterangan oh ini bahan makanannya semuanya halal apa segala macam ternyata si penjualnya masih menyisipkan bahan yang haram ya udah bukan beban kita lagi udah bukan beban kita lagi udah bukan beban kita lagi tapi kalau kita seujug-ujug makan aja ini yang justru akan berdampak kepada apa yang menjadi aktivitas kita dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada satu hadith dari sini Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhuwa arbah ya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Rasulullah s.a.w. bersabda in allaha tayibun layak balu illa tayiba Allah itu maha tayib maha bagus maha indah layak balu illa tayiba tidak menerima kecuali yang bagus-bagus yang indah-indah wa in allaha amarul mu'mini nabima amarul bihil mursalin Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman yang lain sebagaimana Allah perintahkan kepada para Rasulnya Allah bilang makanlah kalian dari perkara-perkara yang tayib tayib disini maksudnya yang halal dari apa yang aku rizkikan kepada kalian bukan hanya enak di lidah tapi juga hal halal enak di lidah gak halal buat apa gitu kan nah ini perintah meskipun ayat ini turunnya kepada baginda Nabi s.a.w. sebagai seorang Rasulullah utusan Allah tapi kan tetap perintahnya juga kepada seluruh umatnya Allah berfirman Allah berfirman wahai para Rasul para utusanku makanlah oleh kalian makanan-makanan yang tayib yang tayib tadi tafsirnya adalah yang halal dan berbuat solehlah kalian tadi artinya sudah kita jelasin nah ketika Rasulullah berbicara tentang hal ini beliau mengkisahkan seorang laki-laki di zaman dahulu yang mana dia ini menempuh sebuah perjalanan yang jauh sedang mengembara berkelana dengan pakaian yang lusuh asyad akbar lusuh cumpang-camping terus udah di dalam keadaan kayak begitu dia berdoa kepada Allah Ya Rab Ya Rab Ya Rab dia bermunajat kepada Allah minta banyak hal akhirnya apa kata Rasulullah orang ini manggil-manggil Allah Ya Rab Ya Rab Ya Rab tapi makanan dia haram haram datnya atau haram cara memperolehnya ada makanan halal tapi cara memperolehnya haram ya kan dia masuk ke warung dia masuk ke minimarket dia ambil tuh teh pucuk nyolong dikasih temennya minum terus temennya bilang oh boleh nyolong ya halal tuh ada bacaannya dari MUI halal halal minumannya halal minumannya tapi cara ngambilnya haram ya sama haram juga masyrabuhu haram minumannya haram wamal basuhu haram pakaiannya haram dikasih makan juga makanan yang haram bagaimana bisa orang yang kayak gini doanya akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan memang kebiasaan mengkonsumsi makanan yang haram bikin badan jadi mager buat ibadah malas gerak untuk ibadah oleh karena itu para salaf kita sangat berhati-hati dalam menerima makanan yang haram sedatina Aisyah radiyallahu ta'ala anha wa arduha meriwayatkan dulu Sayyidina Abu Bakar Siddik saking hati-hatinya sama makanan dan minuman yang masuk ke tenggorokan dan kelambungnya apa yang terjadi satu ketika beliau punya budak punya hamba sahaya datang ke Sayyidina Abu Bakar Tuhan ini saya punya susu silahkan kalau Tuhan mau minum biasanya Sayyidina Abu Bakar itu selalu bertanya setiap makanan yang beliau yang bukan beliau sendiri yang menghasilkan lain hanya kalau beliau sendiri yang memperoleh tapi kalau boleh dikasih sama orang itu pasti beliau tanya ini dari mana dari mana ini enggak karena Aus mungkin langsung diminum susu semua susu pakai es pakai es iya benar kalau enggak pakai es jadi UU semua susu pakai es enggak ada es jadi UU oke baik nah udah langsung diminum Sayyidina Abu Bakar udah minum baru kaget nanya lah Sayyidina Abu Bakar kepada budaknya ente dari mana ini susu budaknya bilang ini takah hantu viljahiliyah ini susu ceritanya begini Tuhan ini aneh dapet hadiah dari orang orang itu jadi muhibbin aneh jadi pecinta aneh jadi fans aneh gara-gara apa gara-gara dulu aneh di masa jahiliyah belaga-belaga jadi dukun belaga-belaga jadi paranormal nah dia kesurupan atau dia kena masalah aneh bacain aja jampe yang aneh bisa yang aneh sima ayin sima maung sima siya sima jelemah bagaimana macam bur 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 eh sehat kebetulan kebetulan se kebetulan sehat nah dia menganggapnya anak ini bener-bener orang yang bisa menghilangkan penyakit dari ilmu hitam nah sejak saat itu dia jadi fans aneh aneh apaan aja aneh apaan aja setiap kali ketemu apaan aja dia hadiahin ke anak langsung itu Sedina Abu Bakar memasukkan jarinya ke ujung tenggorokannya beliau muntahkan susu tersebut dimana letak syubahatnya menurut Sedina Abu Bakar letak syubahatnya sebetulnya sebetulnya ya susu hibah dari orang kepada si budak itu pada saat itu caranya udah udah bener ini gak ada sangkut pautnya sebagai upah dia ngedukun zaman dulu enggak ini hadiah tapi hadiah ini dihasilkan gara-gara dianya dulu bohong nipu nih orang orang ini ketipu bertahun-tahun ya kan yang sebetulnya ketika ngasih susu tersebut secara fikir bawahir diterima-terima saja karena orang itu ngasih hadiah kepada si budak budak itu dia miliki ya berarti milik Sedina Abu Bakar juga cuman Sedina Abu Bakar itu saking hati-hatinya terhadap segala sesuatu yang masuk ke dalam dirinya sampai susu yang dihasilkan dari orang yang pernah tertipu bertahun-tahun yang lalu oleh si pemberi ini enggak mau beli minum beli muntahin gitu jadi ya pesan kita teman-teman sekalian apapun yang kita pengen makan semaksimal mungkin kita cari tahu bahannya apa ya kan kalau udah kita cari tahu bahannya apa yaudah kalau haram ya kita tinggalkan kalau halal jangan lupa kirim-kirim ini permasalahan yang satu orang jarang mikir makan-makan aja ya kan itu kebanyakan begitu kan kebanyakan begitu enggak mungkin bagaimana coba cari rumahnya kelamaan makan-makan berhari-hari nyari sumbernya kan enggak mesti kayak gitu enggak mesti kita ini harus khawatir enggak bukan berarti yang terbayang di benak kita adalah harus kita nyari sampai berhari-hari enggak kan sekarang gini kita ini dikasih sebuah produk ya kan disitu kan sudah ada tuh berita komposisinya terkadang pakai bahasa yang bukan pakai bahasa kita pakai bahasa ilmiah pakai bahasa kimia kan bisa kita searching di google kalau ini artinya apa ini artinya apa kita enggak harus kemudian nanya ke orang eh ini ente dari mana terus dari fulan fulan dari mana fulan dari mana ntar kayak toples yang ginang lebaran ya kan ternyata baliknya ke rumah-rumah kita juga ya artinya gini paling tidak kita tahu makanan ini mengkonsumsinya apa komposisinya apa gitu kalau komposisinya kita sudah yakin 100% halal fadol makan makan gitu dan ini kan tadi kalau tadi kisah Sedina Abubakar Siddiq itu kan beliau nanya dan budaknya langsung cerita kalau seandainya budaknya pada saat itu berbohong ya saya yakin apa namanya Sedina Abubakar juga enggak akan melusuri sampai mana-sampai mananya tapi karena dia langsung cerita kan tentang kebohongannya akhirnya Sedina Abubakar apa namanya langsung memuntahkan cuman memang permasalahannya sekarang itu terkadang orang apa namanya sedikit sekali kehati-hatiannya terhadap agama tapi sangat mendetail kehati-hatiannya terhadap dunia kalau terhadap dunia nih waduh passwordnya dalam seminggu berapa kali ganti ya kan terus dia kalau ada curangan dia terusuri sampai kemana kerugiannya dimana pangkal kerugian usaha dia dimana pangkal kerugian perusahaan dia di tracing tuh sampai tuntas tapi kalau giliran agama enggak mau men-tracing dimana ada istilah makan anjing makan babi haram makan uang haram itu doyan cakek banget istilah istilah buat kita sendiri juga ya ya belum emang karena dua hewan ini tapi ketika menyangkut dapat rezeki haram terus kita beli makan juga sama menyangkut lagi kepada yang pertanyaan ini apakah berpengaruh berpengaruh sekali berpengaruh tentunya berpengaruh itu dia tadi halal itu halal komposisinya dan halal cara mendapatkannya jadi haram komposisinya ya udah jelas haram halal komposisinya tapi haram cara mendapatkannya ya sama gitu jadi carilah rezeki baru dikit tapi berkah yang banyak ya dan subhanallah subhanallahnya lagi carilah rezeki yang banyak berkahnya juga banyak amin amin langsung ceritanya tiga ya oke ini terus nih memang benar-benar cerita malam terus nih ini kita cerita sampai malam ini tapi malam ini memang udah malam cerita nomor tiga bulan lalu lebih malam lagi bulan lalu lebih malam lagi sampai jam sengah satu pindah lagi ke malam kemis oke titan yang bertiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam habib dan semua semoga selalu disuruhkan rahmat taubik dan itai Allah s.w.t amin saya bingung ingin bertanya kepada siapa lagi habib nah jadi saya telah melakukan pernikahan siri wah ini asik nih pernikahan siri ini kan ya kan oh nggak jadi ya oh satu dua sama oh ini nggak berani nih karena kepanjangan ini ustad ustadnya ngomong gini-gini ntar itu yang jawab nanti habib ustabah aja ya ini masalah pernikahan siri soalnya ini ya juga curiga ya kenapa kasih pertanyaan nomor empat ini pertanyaan ketiga ya nggak apa-apa nggak apa-apa ya saya lewatin ya ya kita minta maaf dulu sama yang nanya itu bukannya harus diklarifikasi ini masir bukannya saya takut ngebahas masalah pernikahan siri karena saya melakukan pernikahan siri nggak bukan tapi itu pertanyaan butuh jawaban yang super bijak super bijak ya iya yang pertanyaan yang seharusnya kita dulu kan jadi biar nanti habib aja habib aja iya jadi mohon maaf ya kan nanti habib aja masalah pernikahan siri iya 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 langsung ya kan cerita yang selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh habib mana akhmat mustabak dan ustadz trito dan kru almuasalah semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin izin bertanya saya ada kegelisahan sebagai profesi seorang guru atau daim mengajarkan kebaikan dan mencontohkan kebaikan kepada murid-murid terkadang justru malah saya yang kalah menyuruh murid melakukan kebaikan namun saat sendiri terkadang judul saya malah malas berbuat baik bahkan terkadang melarang berbuat sesuatu di sisi lain saya malah melakukannya saya tahu itu salah tapi saya berusaha untuk merbaiki itu habib namun terkadang di waktu yang lain saya masih ajakala lagi sampai terkadang saya malu habib sama diri saya sendiri saya harus bagaimana ya habib mohon doa dan arahnya terima kasih warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh dikatakan lagi insya Allah yang menjawab adalah Ustadz Redo silahkan ya khair kali lagi mohon maaf nih sama yang nanya tapi mudah-mudahan ya ada hikmahnya walhasil ya memang kita semua sedang dalam fase mujahadah kita ini lagi ngelatih diri kita biar jadi bener bukan cuman nyuruh doang karena pertanyaan kayak gini juga ya sebetulnya ya kita yang biasa megang mik itulah yang harus lebih banyak bercermin gitu kan supaya gak cuman bisanya nasihatin orang doang ala kulihal jadikan diantara wirid harian kita itu adalah firman Allah ta'ala ya yuhaladina amanu lima takulun amala taf'alun kaburamaktan indallahi antakulum amala taf'alun hai orang-orang yang beriman kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri gak ngerjain kalian ngomong masalah perintah Allah tapi kalian gak ngerjakan kalian ngomong larangan Allah tapi kalian mengerjakan kaburamaktan besar amarah Allah besar celaan Allah besar siksa Allah besar laknat Allah makt makt itu ya maktullah itu ya celaan dari Allah gak sanggup kita nerima celaan dari Allah indallahi antakulum alat taf'alun besar celaan dari Allah bagi kalian yang cuma bisa omdo omong doang tapi gak bisa mengerjakan ini yang jadi wirid harian kita yang mudah-mudahan dengan wirid ini kita jadi lebih semangat kita jadi lebih semangat dan juga jadikan wirid kita itu apa yang dikatakan oleh Sedinal Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa kalau kita melihat orang yang lebih muda tanamkan di dalam jiwa kita itu oh dia lebih dikit dosanya karena dia lebih muda dari kita lebih dikit dosanya kita lebih banyak kalau kita melihat orang yang lebih tua kita tanamkan dalam hati kita oh dia lebih banyak pahalanya sehingga dengan kita menyadari bahwa dia yang lebih muda lebih sedikit dosanya daripada saya berarti dosa saya lebih banyak daripada anak kecil itu daripada yang lebih muda dari kita kita umur misalkan 33 tahun ngelihat orang umur 20 tahun katakan dia baliknya dari umur 15 tahun berarti kan dosa dia baru seukuran 5 tahun 5 tahun ya kita umur 33 tahun kalau kita baliknya dari umur 15 berarti kan udah 18 tahun kita berdosa itu ya 33 tahun 40 lebih gimana tinggal tambahin tinggal dikalkulasikan nah ketika kita melihat orang yang lebih tua yang kita lihat adalah kebaikan dia kita ukur sama kebaikan kita oh dia umurnya udah 80 tahun kalau seandainya dia balik dari umur 15 berarti 80 diambil 15 berapa 65 tahun dia udah beribadah kepada Allah ya kan sedangkan kita baru umur 30 tahun kalau seandainya kita balik dari umur 15 15 tahun baru kita beribadah berapa pahala kita dibanding dia nah dengan begitu insyaallah kita akan selalu punya support system di dalam diri kita sendiri yang ketika dia sudah bergerak ketika dia sudah aktif support system tersebut maka nasyad kesungguhan kejigihan untuk beribadah spirit untuk beribadah menjadi lebih tinggi satu yang kedua sering-sering kita baca siyarus solehin manakib para ulama makanya diantara ciri kitab tasawuf itu tidak hanya berisikan tentang kaedah-kaedah dan definisi apa sih itu ikhlas apa rukun ikhlas apa sih itu sabar apa rukun sabar umumnya kalau misalkan kita baca ihya kita baca risalah khusyairiyah kita baca hilyatul awliya itu akan kita temukan kisah-kisah inspiratif daripada ahli tasawuf dalam cara mereka mempraktekan setiap kebaikan-kebaikan tersebut nah dengan kita baca apa namanya kisah inspiratif mereka kita akan terpacu motivasi kita untuk bisa mencontoh mereka gitu nah kalau posisinya kita misalkan di satu lingkungan seperti yang tadi ditanyakan sama temen kita sama pemirsa kita ini dia di lingkungan katakanlah sekolah dia nyuruh murid-muridnya untuk apa namanya berbuat baik maka jadikan wajah mereka setiap hari adalah bayangan bagi kita bahwa masa sih kita kalah memurid sendiri dalam hal kebaikan dan kita juga harus ingat tanggung jawab kita dihadapan mereka tanggung jawab kita tentang mereka dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti amat sangat amat sangat besar karena kan waktu Rasulullah s.a.w. isra wal mi'araj itu diperlihatkan orang di dalam neraka yang lidahnya nyengsir keluar kucusnya odol-odolan keluar gitu ditanya sama Nabi Muhammad s.a.w. apa mereka mereka itu orang yang cuma bisa nyuruh tapi gak bisa ngerjain selamat menikmati